Niat membunuh yang kuat melonjak ke arahnya. Hei Jun-ho segera berbalik dan berkata dengan ketakutan di matanya, Mou-ji, kau berani membunuhku. Aku adalah manajer asosiasi pedagang Sekte 7 Asap. Jika kau berani membunuhku, kau tidak akan lagi memiliki tempat tinggal di dunia abadi. Tombak hijau di tangan Mou-ji bersinar lebih terang. Meskipun tombak hijau itu baru saja terisi penuh, para kultifator di sekitarnya dapat dengan jelas merasakan niat membunuh yang membara. Bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa Mou-ji tidak hanya ingin membunuh Hei Jun-ho, niat membunuhnya juga meluap. Kau bilang aku tidak berani membunuhmu. Kalau bukan karena wajah pelelangan itu, aku pasti sudah membunuhmu di pelelangan itu. Aku suka membunuh orang yang sombong. Siapa yang memintamu untuk lebih sombong dariku? Mou-ji tidak tahu mengapa Hei Jun-ho tidak berani membunuhnya, tetapi niat membunuhnya justru semakin kuat. Hei Jun-ho tahu bahwa Mou-ji bertekad untuk membunuhnya. Dia sekali lagi mengeluarkan segel besarnya dan mengisinya dengan energi elemen abadi. Niat membunuh yang terkumpul dari tombak hijau itu telah mencapai puncaknya. Ia langsung menembus ruang dan menebas ke arah Hei Jun-ho. Meskipun Hei Jun-ho juga mengeluarkan segel besarnya, segel itu jelas tidak terisi daya. Sebelum segel besar itu berbenturan dengan cahaya tombak bulan sabit milik Mou-ji, Mou-ji mendengar suara retakan yang tidak terlalu keras. Setelah itu, Mou-ji bahkan meragukan matanya sendiri. Hei Jun-ho benar-benar tercabik-cabik tanpa alasan. Sebuah cincin penyimpanan jatuh ke tanah. Hah! Pada saat ini, cahaya tombak bulan sabit mengirim segel besar itu terbang. Ia melesat melintasi tubuh Hei Jun-ho yang hancur. Mou-ji terkejut saat dia merasakan tekanan langit dan bumi yang agum dan mengerikan. Saat Hei Jun-ho hancur berkeping-keping oleh hukum langit dan bumi, Mou-ji adalah orang yang paling dekat dengannya. Jika dia berada di posisi Hei Jun-ho, dia juga akan hancur berkeping-keping. Tidak heran mengapa Hei Jun-ho begitu takut dan bahkan tidak berani menyerangnya. Seharusnya ada masalah dengan jimat regulasi orang ini, itulah sebabnya dia tidak berani menyerangnya. Dilihat dari keadaannya, Lau-kei melarikan diri karena dia takut Mou-ji akan menyerangnya. Dewa emas memang merupakan eksistensi yang tak terkalahkan di sudut Yong-ying. Namun, jika mereka bertemu dengan orang seperti Mou-ji, yang dapat menghancurkan jimat regulasi Dewa Emas, bahkan Dewa Emas yang paling kejam pun tidak akan berani mengambil risiko. Mou-ji tidak merasakan banyak kegembiraan. Sebaliknya, dia diam-diam mengambil cincin penyimpanan Hei Jun-ho. Dia tidak takut dengan sekte Hei Jun-ho, sekte tujuh asap. Dulu di Zen-sing, dia telah menyinggung banyak ahli. Bahkan seluruh sekte besar benua Zen-mo mengejarnya, tetapi bukankah dia masih hidup dengan baik? Kalau bukan karena para pengejarnya, ia yakin dirinya tidak akan bisa mencapai prestasi seperti sekarang. Tanpa tekanan, tidak akan ada motivasi. Sejak dia mulai berkultivasi, dia, Mou-ji, selalu berkembang dalam menghadapi kesulitan. Mou-ji terdiam karena dia bisa merasakan betapa tidak berartinya dirinya. Bahkan jika kekuatannya meningkat sepuluh ribu kali lipat, dia tetaplah seekor semut di bawah tekanan hukum langit dan bumi. Perasaan tidak mampu mengendalikan nasibnya sendiri membuat Mou-ji merasa tidak enak. Dia memikirkan tentang Lightning Tribulation miliknya sendiri. Lightning Tribulation miliknya jauh lebih kuat daripada kultivator lain, dan itu bahkan merupakan Lightning Tribulation yang pasti akan membunuh. Sekarang, Mou-ji yakin bahwa dia masih memiliki secerca harapan untuk kesengsaraan petirnya. Jika hukum langit dan bumi runtuh, tidak peduli berapa banyak nyawa yang dimilikinya, itu tidak akan cukup. Tatapan Mou-ji menyapu kedua kultivator Dewa Emas. Ketika mereka berdua melihat tatapan Mou-ji, mereka tetap tanpa ekspresi. Mereka tidak akan mengambil risiko jimat regulasi mereka hancur untuk bertarung dengan Mou-ji, mereka juga tidak akan mencoba mengambil hati Mou-ji. Mou-ji mengeluarkan kincir anginnya dan berkata kepada Han King Ru, kakak senior King Ru, ayo berangkat. Harta karun ajaib kincir angin itu menggambar jejak yang samar-samar terlihat di kehampaan dan tanpa rasa takut menyerbu keluar dari alun-alun kota Jin Yun, menghilang ke dalam kehampaan yang jauh. Setelah Mou-ji pergi, segala macam tebakan mulai bermunculan di alun-alun kota Jin Yun. Tidak peduli apapun latar belakang Mou-ji, sungguh mengejutkan bahwa seorang kultivator surgawi abadi dapat memiliki kekuatan yang mengguncang bumi. Meskipun mereka tahu bahwa akan sulit bagi Mou-ji untuk memasuki dunia abadi hidup-hidup, banyak kultivator masih dipenuhi dengan kekaguman terhadap Mou-ji. Bagaimanapun, tidak semua kultivator Dewa Surgawi memiliki keberanian seperti Mou-ji. Kakak senior King Ru, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kota Yingbian dari sini? Saat mobil terbang meninggalkan alun-alun kota Jin Yun, Mou-ji bertanya. Han King Ru menghitung dan berkata, mobil terbang milikmu ini telah melampaui peralatan setengah abadi, dan sangat dekat dengan peralatan terbang abadi kelas 1. Jika kita bergerak dengan kecepatan penuh, kita hanya membutuhkan waktu 5 hari untuk mencapai sudut Yongying. Kalau begitu, kita akan menggunakan kecepatan tercepat untuk mencapai sudut Yongying. Aku akan berkultivasi selama 5 hari. Mou-ji memutuskan untuk terus menyempurnakan pedang Half Moon Halbert. Setelah pertempuran di alun-alun kota Jin Yun, dia jelas merasa bahwa bukan berarti dia tidak punya peluang menang di kota Yingbian. Strategi pertempurannya di alun-alun kota Jin Yun salah. Jika dia dapat melawan He Jun-hu secara langsung di awal, dia tidak akan menderita cedera berat seperti itu. Tentu saja, strategi He Jun-hu dan Lao Kai juga salah. Mereka berdua telah meremehkannya. Pada saat dia merobek jimat peraturan He Jun-hu, sudah terlambat bagi Lao Kai untuk bertindak. Setelah melakukan kesalahan seperti itu sekali, dia pasti tidak akan melakukannya untuk kedua kali. Dewa emas ini turun karena jimat pengatur. Bahkan jika ada dewa emas di kota Yingbian, Mou-ji yakin jumlahnya tidak akan terlalu banyak. Paling banyak, hanya ada 3 hingga 5. Saat itu, dia tidak perlu berpikir terlalu banyak. Dia akan menyerang dengan sekuat tenaga, dan bahkan menggunakan kartu trufnya. Dia bahkan tidak perlu membunuh lawan-lawannya, yang perlu dia lakukan hanyalah menghancurkan jimat regulasi pada dewa emas itu dan dia akan menang. Seorang dewa emas yang mempunyai keterbatasan tidak dapat disebut sebagai dewa emas. Aku juga akan berkultivasi. Tong Ye tahu bahwa akan terjadi pertempuran besar saat mereka mencapai kota Yingbian. Dengan itu, dia mengeluarkan sejumlah cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Mou-ji. Saudara Tong, tunggu sebentar. Saat Mou-ji berbicara, dia mengeluarkan cincin penyimpanan He Jun-hu. Meskipun He Jun-hu adalah dewa emas, Mou-ji mampu dengan mudah melepaskan cincin penyimpanan He Jun-hu setelah membunuhnya. Beberapa saat kemudian, Mou-ji mengeluarkan payung baja yang indah dari cincin penyimpanan He Jun-hu. Aku tidak salah. Orang ini benar-benar memiliki harta karun pertahanan. Payung baja ini minimal merupakan perlengkapan pertahanan abadi kelas 2 atau bahkan kelas 3. Saudara Tong, gunakan beberapa hari ini untuk menyempurnakan payung ini. Saat kita sampai di kota Yingbian, saat aku bergerak, bantu aku melindungi diriku sendiri. Mou-ji menyerahkan payung baja itu kepada Tong Ye. Ketika mereka sampai di kota Yingbian, Mou-ji memutuskan untuk menyingkirkan para kultifator abadi emas terlebih dahulu. Setelah membunuh para kultifator Golden Immortal, dia tidak perlu takut pada kultifator yang setingkat. Adapun tumpukan cincin penyimpanan yang dikeluarkan Tong Ye, dia menyimpannya. Bukan karena dialah yang membunuh sebagian besar kultifator surgawi abadi, tetapi karena dia ingin mendirikan Sekte Tianji. Kembali ke kabin mobil terbang, Mou-ji mengeluarkan Half Moon Halbertnya dan mulai menyempurnakan pembatasan lapisan kedua. Ini hanyalah sepotong harta karun ajaib yang rusak. Mou-ji baru menyempurnakan satu lapisan batasan, tetapi kekuatannya sudah sangat kuat. Jika dia menyempurnakan beberapa lapis batasan lagi, kekuatan Half Moon Halbert pasti akan naik ke tingkat lain. Empat hari berlalu dengan cepat. Mou-ji telah menyempurnakan pedang Half Moon Halbert hingga lapisan ketiga, tetapi dia tidak dapat melangkah lebih jauh lagi. Dia tidak tahu apakah itu karena pedang Halbert setengah bulannya rusak, atau karena tingkat kultifasinya terlalu rendah. Pada titik ini, tidak peduli seberapa keras dia berusaha menyempurnakannya, dia hanya bisa merasakan energi yang kabur, dan dia sama sekali tidak mampu merasakan lapisan batasan berikutnya. Mou-ji tidak memaksakan diri untuk menyempurnakannya. Pedang Half Moon Halbert ini telah disempurnakan hingga lapisan ketiga, dan kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang lain. Ini setara dengan memiliki kartu truf lainnya. Adik, laki-laki. Melihat Mou-ji, Han King Ru berdiri. Bersama-sama dengan Mou-ji telah memungkinkannya untuk memahami banyak hal. Sama halnya dengan menghadapi Lao Kai. Lao Kai selalu menjadi duri dalam hatinya. Setiap kali melihat Lao Kai, ia akan merasa tidak nyaman. Namun sekarang, Lao Kai justru mengambil inisiatif untuk melarikan diri. Kakak senior King Ru, berapa lama lagi sampai kita sampai di kota Yingdian? Mou-ji juga bisa merasakan perubahan pada Han King Ru. Saat pertama kali melihat Han King Ru, Han King Ru memiliki kesabaran, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk menghentikan semua cara untuk mundur. Setelah mengalami banyak hal, Han King Ru sudah mulai berubah. Sekitar setengah hari lagi. Eh, adik junior, ada kapal terbang yang mengejar kita. Han King Ru berkata dengan heran. Bahkan tanpa peringatan Han King Ru, Mou-ji dapat melihat bahwa memang ada kapal terbang yang mengejar mereka. Terlebih lagi, dia bahkan mengenali orang-orang yang berdiri di geladak kapal terbang itu. 482. Kakak senior, hentikan mobil terbang itu. Aku kenal orang ini. Setelah itu, Mou-ji mendarat di depan mobil terbang itu. Beberapa saat kemudian, tepat saat Han King Ru menghentikan mobil terbang itu, sebuah kapal terbang berhenti di samping mobil terbang itu. Kuya, lama tak berjumpa. Mou-ji mengepalkan tangannya dan berkata dengan gembira. Dia tidak menyangka akan bertemu Kuya di dekat kota Yingdian. Terlebih lagi, energi unsur abadi Kuya terkondensasi di sekelilingnya. Jelas bahwa dia telah mengalami kesengsaraan petir surgawi abadi dan bahkan telah mengubah energi unsur abadinya. Para kultifator tahap abadi bumi di domain setengah abadi pada dasarnya semuanya sangat mendalam dan hebat sehingga tidaklah aneh bagi mereka untuk maju ke tahap abadi surgawi begitu mereka tiba di sudut Yongying. Yang mengejutkan Mou-ji adalah kapal terbang milik Kuya. Kapal terbang milik Kuya jelas memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada mobil terbangnya, bahkan itu adalah perlengkapan abadi kelas 3. Ketika Kuya melihat Mou-ji, sedikit keterkejutan melintas di matanya. Dia segera membungku hormat, Kuya memberi salam kepada saudaramu. Aku tahu bahwa saudaramu tidak akan mendapat masalah di jurang abadi. Memang begitu. Kuya, datanglah ke mobil terbang Ku untuk mengobrol. Energi unsur abadi Kuya terkondensasi di sekelilingnya dan dia bahkan memiliki perlengkapan abadi berupa kapal terbang yang tidak bermutu rendah. Tentu saja, dia akan memiliki peluangnya sendiri. Ya, Kuya bahkan tidak ragu-ragu saat dia mendarat di mobil terbang Mou-ji. Kuya, mengapa kamu ada di sini? Mou-ji segera bertanya saat Kuya berjalan mendekat. Kuya menghela nafas, dulu ketika aku menerima berita tentang Jiaki, aku terjebak di sebuah tanah abadi. Aku juga memperoleh pertemuan kebetulanku sendiri di tempat tinggal abadi itu, dan bahkan memperoleh harta ajaib dan metode kultifasiku sendiri. Sambil berbicara, Kuya meraih cincinnya. Mou-ji melambaikan tangannya, Kuya, meskipun kamu telah bergabung dengan sekte Tianji, teknik dan harta karun ajaib ini diperoleh secara kebetulan. Itu milikmu, jadi kamu tidak perlu menunjukkannya kepada aku. Mendengar perkataan Mou-ji, Kuya tidak meneruskan mengambil cincin penyimpanannya, melainkan berkata, setelah aku menyatu dengan teknik warisan, aku membuka gua abadi. Saat saya tiba di kota Yingbian, hari sudah terlambat. Saya telah tinggal di sini selama ini untuk menunggu waktu yang tepat untuk menyelamatkan abakus yang tergantung di luar gerbang kota. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan kakakmu bahkan sebelum aku bertindak. Aku sangat beruntung. Mou-ji mengangguk, aku sedang bersiap pergi ke kota Yingbian untuk menyelamatkan seseorang. Kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Dia merasa bahwa Kuya datang untuk menyelamatkannya dengan tulus. Hal ini murni berdasarkan intuisinya dan bukan karena Kuya telah mengubah cara dia menyapanya. Baiklah, Kuya setuju tanpa ragu. Dia tidak mengeluarkan kapal terbangnya karena mereka sudah berada di pinggiran kota Yingbian. Tinggal sedikit lagi dan mereka akan mencapai kota Yingbian. Perkenalkan, ini Han Kingru, anggota baru sekte Tianji milikku. Kakak magang senior Kingru, ini Kuya. Dia datang dari Half Immortal Domain bersama kita. Mou-ji memperkenalkan Han Kingru dan Kuya secara singkat. Melihat mobil terbang Han Kingru sedang menuju langsung ke arah kota Yingbian tanpa penyamaran apapun, Kuya tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Kakak Mo, ada empat ahli tahap abadi emas di kota Yingbian. Selain itu, ada juga susunan teleportasi darurat yang mengarah langsung ke dunia abadi. Apakah kita akan kesana begitu saja? Kuya, Tong Ye telah menyempurnakan payung baja itu. Saat dia keluar, dia melihat Kuya dan berteriak kegirangan. Kuya, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Mou-ji tahu bahwa pikiran Kuya adalah yang paling teliti, dan dialah yang paling sulit ditipu. Jika Kuya menjadi bagian dari tim penyelamat, Tong Ye dan kawan-kawan tidak akan musnah sepenuhnya. Bahkan nyawa Kou Yuan pun akan melayang. Kuya berkata dengan serius, aku sudah melakukan penelitian. Meskipun Dewa Emas di sini kuat, mereka memiliki kelemahan fatal. Yaitu, mereka tidak berani menggunakan kekuatan penuh mereka. Saat mereka menggunakan kekuatan penuh mereka, mereka akan menghancurkan jimat regulasi dan dihancurkan sampai mati oleh hukum langit dan bumi. Yang terkuat dari empat Dewa Emas adalah penjaga kota Yingbian, Luo Jun. Orang ini berada di lingkaran besar tahap abadi emas dan dia memiliki bilah pedang merah yang kuat. Aku punya cara untuk menghalangi orang ini selama waktu dupa. Selama waktu dupa ini, kakak Mo dapat melindungi Tong Ye dan saudari magang senior ini untuk menyelamatkan orang-orang. Aku punya perlengkapan terbang abadi. Setelah menyelamatkan orang-orang, kita bisa segera meninggalkan tempat ini. Mou-ji tidak mengatakan apa-apa. Dia merasa bahwa rencana kuya terlalu sederhana. Masalah utamanya adalah rencana itu tidak mempertimbangkan tiga Dewa Emas lainnya. Bahkan tidak mempertimbangkan susunan pertahanan kota Yingbian. Kuya melanjutkan, kakak Mo, rencanaku tadi merupakan pilihan terakhir. Dan ini dengan syarat kakak Mo dapat bertahan melawan kekuatan penuh Dewa Emas lainnya. Jadi jika terjadi sesuatu yang salah, kita tidak akan dapat meninggalkan kota Yingbian. Kuya, beritahu aku rencana terbaik dan rencana terbaik kedua. Mou-ji mengangguk. Dia tahu bahwa kuya pandai membuat rencana. Kuya melanjutkan, orang terkuat kedua di kota Yingbian adalah Laukai. Dia adalah manajer serikat pedagang Helian. Ku dengar dia ikut serta dalam lelang Jin Yun. Aku berjaga di luar kota Yingbian. Sampai sekarang, aku belum melihatnya kembali. Kakak Mo langsung mengendalikan mobil terbang ke kota Yingbian. Ide saya adalah agar kakak Mo bertindak sesuai rencana semula. Saya akan pergi dan menyelamatkan orang-orang. Kalau begitu, kita akan bertemu di luar kota Yingbian. Setelah itu, kita akan segera berangkat. Saat rencana ini terungkap, mau uji tahu bahwa kuya seharusnya sudah menebak rencananya. Pada saat yang sama, dia seharusnya sudah menebak sebagian kekuatannya. Kalau saja dia tidak memiliki tingkat kekuatan tertentu, dia pasti tidak akan menyerbu kota Yingbian secara langsung. Rencana kuya dibuat berdasarkan kekuatannya. Prasyaratnya adalah dia harus mampu bertindak seperti yang dia lakukan. Rencana terbaik adalah kita berhenti memasuki kota Yingbian. Kemudian, kita akan mengubah penampilan kita dan memasuki kota Yingbian lagi. Sebelum kuya sempat menyelesaikan perkataannya, mau uji melambaikan tangannya dan berkata, mari kita campurkan rencana terburuk dan rencana terbaik kedua. Rencana terbaik tidak akan memuaskan. Kita akan langsung menyerang kota Yingbian. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah menghancurkan susunan transfer dari dunia abadi ke kota Yingbian. Pada saat yang sama, Tong Yei akan pergi menyelamatkan rakyat. Aku ingin menjarah kota Yingbian. Mendengar kata-kata agung mau uji, kuya merasakan darahnya mendidih. Dia bisa merasakan keberanian mau uji di Half Immortal Domain. Di Half Immortal Domain, mau uji tak terkalahkan. Bahkan daulor guangkuan tidak berani mengatakan sepatah kata pun yang tidak masuk akal. Inilah karakter mau uji yang harus berjuang langsung untuk masuk. Baiklah, mari kita berjuang masuk, kata kuya segera. Mau uji menatap kuya dengan curiga, kuya, ku kira kau akan mencoba membujukku. Kuya tersenyum tipis, kakakmu, meskipun aku tidak begitu memahami daumu, aku tahu satu atau dua hal. Berjuang untuk masuk adalah pilihan yang paling cocok bagi Big Brother-mu. Saya yakin kakakmu pasti punya kepercayaan diri untuk berjuang masuk. Mundur selangkah, bahkan jika kakakmu dan aku mati di kota Yingbian, itu tidak akan sia-sia. Iya, aku setuju dengan kata-kata kuya. Berjuanglah untuk masuk. Tong Ye setuju dengan keras. Kita sudah sampai di kota Yingbian. Han Qingru menghentikan mobil terbangnya. Mereka berempat turun dari mobil terbang. Mouji tetap memegang mobil terbang itu. Pada saat ini, mereka berempat menatap kota yang mengjulang tinggi di depan mereka. Ini adalah kota terbesar di pojok Yongying. Itu juga tempat yang menguasai seluruh pojok wilayah Abadi Yongying. Hal pertama yang dilihat Mouji bukanlah kemegahan dan luasnya kota itu. Sebaliknya, ia menatap abakus yang tergantung terbalik di tembok kota. Dia tidak bisa merasakan tanda-tanda kehidupan dari abakus. Abakus itu tergantung terbalik di tepi kota Yingbian seperti ikan kering, bergoyang tertiup angin. Kuya menggigit bibirnya. Telapak tangannya terkepal begitu erat hingga berdarah. Namun, dia tidak bergerak. Dia menunggu kata-kata Mouji. Mouji menarik napas dalam-dalam. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa betapa lemahnya dia. Jika dia lebih kuat saat itu, dia bahkan tidak perlu pergi ke alun-alun kota Jin Yun. Dia bisa saja datang ke sini bersama Tong Yeh 10 hari yang lalu untuk mengambil abakus. Untungnya, setelah beberapa hari ini, dia masih datang. Kuya, bagaimana dengan arai daomu? Mouji tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia mengajukan pertanyaan yang tidak relevan. Saya yakin bisa menghancurkan susunan pemindahan dari dunia abadi ke kota Yingbian dalam waktu sesingkat mungkin. Kuya pintar. Meskipun Mouji tidak mengatakan apa yang ingin dia lakukan, Kuya mengerti apa yang diinginkannya. Bagus. Mouji melanjutkan, setelah kita menyerbu kota Yingbian, Han Qingru akan menyelamatkan abakus. Tong Ye akan menyelamatkan Lou Chuanhe dan Jiaki. Serahkan sisanya padaku. Beberapa orang menanggapi. Mouji membuka tangannya dan Half Moon Halbert sudah diayunkan. Sinar Half Moon Halbert sepanjang 30 meter menembus fondasi barisan pertahanan kota Yingbian. Kota Yingbian yang awalnya kabur menjadi jelas. Meskipun kota Yingbian merupakan kota terbesar di sudut Yongying, kota itu juga merupakan jantung sudut Yongying. Namun, kota Yingbian adalah simbol status. Itu adalah tempat tertinggi bagi semua kultifator di sudut Yongying. Di tempat seperti ini, bahkan jika tidak ada barisan pertahanan, tidak ada yang berani bergerak di sini. Selain itu, ada penguasa kota abadi emas terkuat dan beberapa pembudidaya abadi emas lainnya di sini. Oleh karena itu, inti utama dari susunan pertahanan kota Yingbian bukanlah kekuatannya, melainkan keindahannya. Mouji sangat ahli dalam Arai Dao. Dia dapat dengan mudah melihat dasar dari susunan pertahanan yang mencolok namun tidak praktis ini. Jadi bagaimana jika itu adalah susunan abadi kelas 3? Dia masih saja menghancurkan fondasi barisan pertahanan dengan satu serangan tombak. Setelah menyerang dengan tombak ini, Mouji akhirnya merasakan kemajuannya. Kembali di alun-alun kota Jin Yun, dia juga menggunakan serangan tombak ini. Namun, konsumsi energinya berkali-kali lipat lebih banyak daripada yang dia gunakan sekarang. Mouji tahu betul bahwa ini bukan karena kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Melainkan karena dia telah menyempurnakan pedang Half Moon Halbert ini ke tingkat ketiga. Tepat saat fondasi susunan itu hancur, Mouji memancarkan banyak cahaya bila tombak kaca. Barisan pertahanan kota Yingbian yang mencolok namun tidak praktis langsung hancur. Banyak kultifator menatap Mouji dengan kaget. Mereka bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengatakan bahwa Mouji ada di sini untuk menyerang kota Yingbian adalah sebuah lelucon. Tidak seorang pun memiliki kemampuan untuk menyerang kota Yingbian secara langsung. Namun, kata-kata Mouji selanjutnya membuat semua orang tercengang, para kultifator yang tidak terkait dengan kota Yingbian, silakan pergi sekarang. Jika tidak, kalian akan bertanggung jawab atas hidup kalian sendiri. Benar-benar ada seseorang yang berani menyerang kota Yingbian. 483. Aku tahu siapa dia, dia ada di alun-alun kota Jinyun, teriak seorang kultifator. Sebagian besar pembudidaya tahu apa yang tengah terjadi bahkan tanpa dia mengatakan apapun tentang alun-alun kota Jinyun. Beberapa hari yang lalu, ada seorang kultifator Dewa Surgawi yang kejam di alun-alun kota Jinyun. Kultifator Dewa Surgawi ini membunuh lebih dari seratus kultifator dengan tingkat kultifasi yang sama dengannya, dan bahkan membunuh He Junhu dari Sekte Tujuh Asap. Setelah mengetahui siapa Mo Uji, banyak kultifator bergegas keluar dari kota Yingbian. Seperti yang dikatakan Mo Uji, dia tidak menghentikan para kultifator yang menyerbu keluar kota Yingbian. Siapa yang berani bertindak kejam di kota Yingbianku? Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, sesosok tubuh tinggi melesat keluar dari kedalaman kota Yingbian. Serang, tombak Mo Uji melesatkan banyak cahaya tombak ke arah sosok yang mendekat. Energi unsur abadi orang ini melonjak di sekelilingnya, jelas seorang ahli kemasan abadi. Hampir bersamaan dengan serangan Mo Uji, Kuya menyerbu ke kota Yingbian. Dua kultifator dewa surgawi yang mencoba menghentikannya terpotong oleh cahaya kecil. Mo Uji telah mengamati Kuya. Saat Kuya menyerang, dia tahu bahwa kekuatan Kuya telah meningkat pesat. Han Qinglu bergegas menuju tembok kota, bersiap menyelamatkan Abakus. Tong Ye juga mengikuti di belakang Kuya, bergegas ke kota Yingbian. Dia pernah ke sini sebelumnya, jadi dia tahu di mana Lou Chuan He dan Ji Aki di penjara. Tidak perlu peduli dengan yang lain, kepung saja dan bunuh orang ini. Setelah menghalangi beberapa sinar tombak sederhana dari Mo Uji, kultifator tahap abadi emas yang menyerang Mo Uji merauh marah. Para kultifator yang menyerang Kuya, Tong Ye dan Han Qinglu semuanya mulai mengepung Mo Uji. Semua orang mengerti maksud dewa emas. Jelas, selama Mo Uji terbunuh, yang lainnya tidak akan berguna bahkan jika mereka berhasil menyelamatkan mereka. Mo Uji melihat bahwa pihak lain tidak terus menyerang Han Qinglu dan kawan-kawan dan tidak memulai pembantaian. Dia menggunakan kemauan spiritualnya untuk memindai Kuya dan menyadari bahwa seiring Kuya maju, semua penghalang kemauan spiritual di sekelilingnya telah dihancurkan olehnya. Hal ini membuat Mo Uji semakin mengagumi Kuya. Kuya adalah seorang yang berbakat. Dia mematahkan penghalang kehendak spiritual tersebut sehingga kehendak spiritualnya dapat digunakan untuk mengamati situasi di kota Yingbian. Kau itu Mo Uji. Ku dengar kau membunuh He Junhu dari Sekte Tujuh Asap. Dia bahkan membunuh lebih dari 100 kultifator Dewa Surgawi di alun-alun kota Jin Yun. Setelah Dewa Emas Jangkung ini menghentikan Mo Uji, dia menjadi tenang dan tidak langsung menyerang Mo Uji. Tepat pada saat ini, seorang pria berpakaian merah lainnya bergegas mendekat. Mo Uji pernah bertarung dengan Dewa Emas sebelumnya, jadi saat dia melihat kultifator berjubah merah ini, dia tahu bahwa ini adalah Dewa Emas lainnya. Dua kultifator Dewa Emas membentuk segitiga di sekitar Mo Uji, sementara kultifator Dewa Surgawi lainnya menutup semua jalur pelarian Mo Uji. Benar sekali, namaku Mo Uji. Sepertinya kau adalah penjaga istana kota Yingbian, Luo Yun. Kehendak spiritual Mo Uji telah mengikuti Kuya. Menurut perkataan Kuya, bahkan jika Laukai tidak kembali, seharusnya ada kultifator abadi emas lain di kota Yingbian. Sekarang dia hanya melihat dua di antaranya, berarti masih ada satu lagi yang tersembunyi dalam kegelapan. Dia, Kuya, Tong Ye dan yang lainnya telah berjanji untuk memberitahunya saat mereka bertemu dengan kultifator abadi emas. Pada saat ini, Han Qingru telah menyelamatkan Abakus dan sedang menunggu di luar kota Yingbian. Aku memang penjaga istana kota Yingbian, Luo Yun. Mo Uji, kau tidak punya kesempatan di sini. Kamu telah melanggar peraturan di pojok Yong Ying dan berani membunuh seorang kultifator golden immortal dari sekte besar. Bahkan jika kamu mencapai dunia abadi, tidak akan ada tempat bagimu untuk bersembunyi. Aku akan memberimu jalan keluar. Karena kemampuanmu yang luar biasa, kami bersedia membiarkanmu memasuki Yong Ying immortal domain yang sebenarnya dan menjadi salah satu dari kami. Kehendak spiritual Mo Uji mendeteksi bahwa Kuya sedang membongkar susunan transfer dan sekeliling susunan transfer itu bersinar dengan cahaya putih. Jelas, seseorang akan dipindahkan ke dalamnya. Hampir di saat yang bersamaan ketika kehendak spiritual Mo Uji mendeteksi Kuya, Luo Yun juga melihat apa yang sedang dilakukannya dan ekspresinya langsung berubah. Pergi ke dunia abadi Yong Ying, lalu tinggal di penjara Yong Ying. Saat Mo Uji berbicara, dia mengangkat kedua tangannya, dan teknik Dao Misterius terbentuk di tangannya. Hujan petir yang mengguncang bumi pun turun. Kau ternyata tahu tentang penjara Yong Ying, Luo Yun bahkan tidak peduli dengan penghancuran susunan transfer oleh Kuya dan menyerang Mo Uji seperti orang gila. Pada saat ini, bagaimana mungkin Mo Uji menunjukkan belas kasihan? Pada saat langit yang penuh dengan hujan petir jatuh, dia meninju. Domain tinju yang membekukan seluruh ruang meluas, dan semua kultifator di dalam domain tinju terbunuh oleh hujan petir. Pada saat yang sama, Mo Uji merasa bahwa domain tinju itu sangat lambat di domain abadi emas lawan. Dibandingkan dengan saat dia mencoba tinju ini sendirian, penundaan ini semakin parah. Energi unsur abadi di dalam saluran penyimpanan unsur Mo Uji meledak, dan kehendak spiritual saluran penyimpanan rohnya tidak lagi tertahan. Domain tinju yang lambat meluas sekali lagi. Saat domain kepalan berbentuk kipas itu mengembang, Luo Yun dapat merasakannya. Tangan kirinya mencengkram udara, dan sebuah harta ajaib berbentuk gergaji bundar, kepalan Mo Uji. Wilayah tinju Mo Uji terkoyak oleh harta ajaib seperti gergaji bundar ini. Pada saat ini, pilihan terbaik Mo Uji adalah dengan cepat menghindari harta ajaib seperti gergaji bundar ini, dan mengumpulkan energi sebelum menyerang. Mo Uji tahu lebih dari siapapun bahwa dia tidak bisa mengelak. Saat dia menghindar, lawan akan tahu bahwa dia memiliki domain tinju, dan saat berikutnya dia ingin melancarkan serangan diam-diam, dia tidak akan mempunyai kesempatan bagus. Tak perlu bicara soal lawan yang tengah waspada, hanya harta ajaib berbentuk gergaji bundar saja sudah cukup membuatnya menderita. Penjara spasial, Mo Uji melambaikan tangannya lagi, dan teknik dao misterius yang tak terhitung jumlahnya membentuk ruang beku. Ruang beku ini tidak mengarah ke Luoyun, tetapi mengarah ke harta karun ajaib yang menyerupai gergaji bundar. Mo Uji tahu bahwa dia harus menyingkirkan Dewa Emas terkuat ini secepat mungkin, jika tidak, akan sulit diprediksi apakah dia akan berhasil atau gagal. Ledakan, niat membunuh yang mematikan datang dari sisi Mo Uji, dan Mo Uji segera tahu bahwa orang yang menyerang adalah Dewa Emas berjubah merah itu. Langitnya yang dipenuhi pedang petir dapat merenggut nyawa para Dewa Surgawi, namun hal itu tidak berpengaruh pada Dewa Emas berjubah merah ini. Kematian telah menyusup ke dalam kesadaran Mo Uji, dan kesadarannya bahkan memaksanya untuk menghindar, atau nyawanya akan berada dalam bahaya. Mo Uji tahu betul bahwa dia pasti tidak bisa menghindar. Jika dia menghindar, dia pasti bisa menghindari jurus pamungkas Dewa Emas berjubah merah, tapi dia tetap tidak akan bisa membunuh Luoyun. Jika dia tidak membunuh Luoyun, dan jurus pamungkasnya diketahui oleh lawan, dia pasti mati. Pada saat itu, pikiran Mo Uji terpacu. Dia memutar pinggangnya dengan kuat dan meninju dengan tinjunya, yang diselimuti api Surgawi yang tak terbatas. Setelah itu, Halbert setengah bulan di tangan Mo Uji bergetar sedikit, dan pedang Halbert setengah bulan sepanjang beberapa kaki ditembakkan. Mungkin karena energi unsur abadi Mo Uji tidak mencukupi, kekuatan pedang Halbert setengah bulan miliknya tidak hanya berkurang drastis, panjangnya juga hanya beberapa kaki, menebas setidaknya satu kaki dari Luoyun. Sebuah lorong spasial yang terkoyak oleh api Surgawi muncul di depan penjaga istana kota Yingbian, Luoyun. Ekspresi Luoyun berubah, dan pada saat yang sama, dia menghela napas lega. Untungnya, dia memiliki cakram gergaji spasial, jika tidak, akan sangat sulit baginya untuk menghindari pukulan ini. Dia yakin bahwa cakram gergaji spasialnya akan mampu menghancurkan pukulan Mo Uji. Pukulan Mo Uji memang luar biasa kuat, namun dengan cakram gergaji spasialnya, paling-paling hanya akan melukainya. Domen tinju Mo Uji dan aura penindasan api Surgawi menyerbu, dan Luoyun hanya bisa memutar tubuhnya dengan paksa seperti Mo Uji. Setelah itu, wajah Luoyun berubah, saat dia benar-benar melihat cakram gergaji spasialnya berhenti di jalurnya. Dalam kurun waktu sesingkat itu, tinju api Surgawi Mo Uji telah melintasi ruang dan tiba di depannya. Luoyun ketakutan setengah mati, karena ia tahu jika ia terkena pukulan ini, sekuat apapun ia, ia pasti akan mati. Bukan karena pukulan Mo Uji pasti akan membunuhnya, tetapi karena pukulan Mo Uji dapat menghancurkan jimat regulasinya. Pada saat ini, bagaimana dia bisa ingat bahwa Mo Uji sebelumnya telah menebas beberapa kaki panjangnya, dan bahkan menyimpang dari bilah tombaknya. Pada saat ini, dia dengan panik menyalakan darah vitalnya, dan dengan paksa mencoba menghindari pukulan Mo Uji. Dan arah yang dihindarinya adalah arah yang sama dengan tempat bilah tombak itu berada. Ledakan. Pukulan Mo Uji masih mendarat di pinggang Luoyun, membuat separuh pinggang Luoyun menghilang. Ding-dang. Tepat saat Luoyun hendak diiris menjadi dua oleh pedang halberd setengah bulan milik Mo Uji, cahaya pedang berwarna coklat tua menebas dan menghancurkan cahaya halberd setengah bulan milik Mo Uji. Mo Uji mendesah dalam hati, manusia mengusulkan, Tuhan yang menentukan. Ia tidak menyangka Dewa Emas Ketiga akan datang pada waktu yang tepat, dan menggagalkan rencananya untuk membunuh Luoyun. Off. Cahaya darah juga menembus pinggang Mo Uji. Cahaya darah ini memasuki pinggang Mo Uji dari kiri, dan keluar dari kanan, membawa serta hujan darah. Tepat waktu, dia pasti akan terbelah menjadi dua oleh niat membunuh ini. Mo Uji mengambil beberapa pil dan menelannya, sementara saluran vitalitasnya mulai bersirkulasi dengan cepat. Alasan mengapa dia berani melakukan gerakan mematikan ini adalah karena dia memiliki saluran vitalitas. Kakak Luo, untung saja aku belum terlambat. Sang Dewa Emas yang menghalangi cahaya tombak setengah bulan milik Mo Uji dan menyelamatkan nyawa Luoyun, mendarat di samping Luoyun. Mata Luoyun meredup, dan dia mendesah, tidak, kamu masih terlambat. Sang Dewa Emas tampaknya telah memahami sesuatu, wajahnya berubah seketika, dan dia buru-buru mundur. Saat dia mundur, tubuh Luoyun dihancurkan oleh energi kuat dari langit dan bumi. Saat Mo Uji melihat bahwa dia tidak membunuh Luoyun, tetapi orang ini dibunuh oleh hukum langit dan bumi, dia menghela nafas lega. Menghadapi tiga Dewa Emas benar-benar berbeda dari menghadapi dua Dewa Emas. Pada saat ini, dia bahkan tidak menunggu saluran vitalitasnya pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, pedang petir menghujani dari langit. Pada titik ini, Mo Uji tidak peduli siapa yang berasal dari kota Yingbian, dan siapa yang bukan. Selama mereka masih dalam jangkauan pedang petirnya, mereka akan menjadi sasaran perburuannya. Sang Dewa Emas yang menyergap Mo Uji, melihat Mo Uji masih begitu sombong meski telah terluka parah, mendengus marah, dan harta sakti di tangannya berubah menjadi sinar cahaya penekan yang tak terhitung jumlahnya, yang menyelimuti Mo Uji. Pada saat ini, Mo Uji juga punya pikiran yang sama dengannya, Sang Dewa Emas yang menyergapnya, bagaimana mungkin dia bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Dia tidak peduli dengan Dewa Emas yang datang setelahnya, dia mengayunkan tombak bulan sabitnya, dan cahaya tombak besar menyelimuti Dewa Emas ini. 484. Cahaya tombak Mo Uji beradu dengan cahaya harta karun ajaib milik Dewa Emas berjubah merah dan meledak. Merasakan kekuatan dasyat dari serangan Halbert setengah bulan dan cahaya Halbert setengah bulan, Dewa Emas berjubah merah berteriak, Hansiki, apa yang kau tunggu? Bahkan tanpa kata-kata dari Dewa Emas berjubah merah, Dewa Emas terakhir telah memulai gerakan. Cahaya yang hampir tak terlihat menembus ruang, mendekati Mo Uji. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan harta karun ajaibnya. Harta karun ajaib Hansiki adalah sepasang rodain. Saat dia mengeluarkan rodainnya, Mo Uji merasakan hawa dingin yang tak terlukiskan. Seolah-olah ada tangan yang membuatnya merinding sedang mencengkeram kulitnya. Mo Uji tahu bahwa metodenya terbatas. Dia bahkan tidak peduli dengan serangan Hansiki. Dia bahkan tidak peduli dengan cahaya terang itu. Sebaliknya, dia terus melancarkan pukulan ke arah sang Dewa Emas berjubah merah. Ketika Dewa Emas berjubah merah melihat bahwa Mo Uji mengabaikan Hansiki dan fokus membunuhnya, wajahnya berubah drastis. Dia tidak menyangka Mo Uji begitu pendendam. Hanya karena dia menyergap Mo Uji dan menyebabkan Mo Uji terluka parah, orang ini rela mengorbankan nyawanya untuk membalas dendam. Sekalipun dia lebih berani, dia tidak akan berani menghadapi pukulan Mo Uji secara langsung. Dia telah melihat dengan jelas kekuatan pukulan Mo Uji. Jimat hukum Luoyun hancur oleh pukulan Mo Uji, dan dia kemudian dihancurkan berkeping-keping oleh hukum langit dan bumi. Meskipun dia sombong, dia tidak berani membandingkan dirinya dengan Luoyun. Bahkan, dua orang saja belum tentu sebanding dengan Luoyun. Melihat pukulan Mo Uji datang ke arahnya, dia bahkan tidak berpikir dua kali dan segera melarikan diri. Dia bahkan tidak peduli dengan harta ajaib yang terjerat dengan halber setengah bulan milik Mo Uji. Saat dia mundur, dia merasa ada sesuatu yang salah. Ini karena pukulan Mo Uji sama sekali tidak membatasinya. Mungkinkah pukulan ini palsu? Detik berikutnya, dia tahu bahwa pukulan Mo Uji palsu. Hampir di saat yang sama dia berbalik, sosok Mo Uji tiba-tiba berputar dan dia melancarkan pukulan lainnya. Pukulan kedua ini membawa hawa panas yang hebat. Meskipun dia berusaha menghindar, dia bisa merasakannya dengan jelas. Baru sekarang dia menyadari bahwa target sebenarnya Mo Uji bukanlah dirinya, melainkan Hanziki. Saat Hanziki melihat cahaya pemakan nyawanya menembus tubuh Mo Uji, dia mencibir dalam hatinya. Tidak peduli seberapa kejamnya Mo Uji, begitu dia tertusuk oleh cahaya pemakan nyawanya, memiliki setengah nyawa. Pada saat ini, bukan saja energi abadi dan kemauan spiritualnya akan layu, bahkan vitalitasnya akan cepat terkuras. Hanziki bahkan melirik Dewa Emas berjubah merah dengan jijik. Dua roda di tangannya berputar-putar membentuk pusaran angin yin. Pada saat yang sama, dia berteriak, mati. Saat sinar pemakan kehidupan memasuki tubuh Mo Uji, Mo Uji tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Cahaya terang ini benar-benar dapat melahap vitalitasnya. Tidak hanya itu, tetapi juga dapat menekan keinginan spiritual dan esensi abadinya. Jika orang lain, mereka tidak punya pilihan selain bereinkarnasi di yin chakra Hanziki. Secara kebetulan, Mo Uji adalah orang lain. Meskipun kekuatan hidupnya dilahap dan energi unsur abadi serta keinginan spiritualnya ditekan, tinjunya tidak melambat sama sekali. Faktanya, setelah mengaktifkan saluran penyimpanan unsur dan saluran penyimpanan rohnya, pukulan ini menjadi lebih ganas. Mari kita lihat siapa yang mati. Dua saluran penyimpanan elemen Mo Uji dan energi elemen abadi serta kehendak spiritual saluran penyimpanan roh semuanya ditumpangkan pada pukulan ini. Dia harus membunuh dalam satu serangan. Dia memanggil kembali Half Moon Halbertnya dan mengunci yin chakra yang masuk. Boom! Energi mengerikan dari api surgawi meledak keluar. Sebuah domain tinju berbentuk kipas melesat keluar. Meskipun domain tinju Mo Uji tidak selengkap domain dewa emas, itu masih merupakan domain ofensif. Di bawah domain tinju, domain abadi emas Hanziki mulai retak. Energi api surgawi yang membakar itu melesat keluar. Mo Uji bahkan tidak menggunakan penjara spasial. Di ujung jalan ini, Hanziki terkunci oleh domain tinju. Dalam sekejap mata, tinju itu tiba di depan Hanziki. Saat Hanziki berkata, mati untukku, dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia melihat sebuah ruang yang tercipta dari kobaran api, dan di dalam ruang tersebut, dia melihat sebuah kepalan tangan yang besar. Tinju itu dipenuhi dengan niat membunuh yang tajam dan dipenuhi dengan aura yang tidak bisa kembali. Tidak bagus, dia terlalu ceroboh setelah sinar pemakan kehidupannya menyerang Mo Uji. Dari mana orang ini berasal, dia sebenarnya tidak takut dengan sinar pemakan kehidupan. Ledakan, Half Moon Halbert beradu dengan sepasang Yin Chakra. Namun, cahaya pembunuh itu terhalang di luar wilayah tinju Mo Uji. Pada saat ini, hanya ada dua jalan di depan Hanziki. Satu adalah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menangkis pukulan Mo Uji, dan yang lainnya adalah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menangkis pukulan Mo Uji. Hanziki tahu bahwa tidak peduli jalan mana yang dipilihnya, dia pasti akan mati. Bukan karena dia lebih lemah dari Mo Uji, tetapi tinju Mo Uji jelas ingin menghancurkan jimat hukumnya. Terlebih lagi, tinju ini memiliki kemampuan untuk menghancurkan jimat hukumnya. Hanziki membakar darah pentingnya dengan gila-gilaan, dan pada saat yang sama, meninju. Sekalipun dia meninggal, dia ingin meninggal dengan bermartabat. Bang! Angin dari tinju itu beradu, dan riak-riak pun muncul di ruang sekitarnya. Setelah itu, terdengar suara tulang patah. Karena tergesa-gesa, Hanziki menggunakan darahnya sendiri untuk menangkis pukulan Mo Uji. Namun, wajahnya pucat, dan bibirnya melengkung membentuk senyum yang menyedihkan. Saat ini, tidak ada yang bisa membuatnya senang. Dia telah menggunakan hampir 100% energi elemen abadinya dalam tinju ini. Bahkan jika Mo Uji berbalik dan pergi, dia pasti akan mati. Kau sangat kuat. Kau adalah dewa surgawi terkuat yang pernah kulihat. Bahkan tanpa jimat regulasiku, aku mungkin tidak akan bisa mengalahkanmu. Begitu Hanziki selesai berbicara, jimat hukumnya langsung hancur berkeping-keping. Hukum langit dan bumi yang mengerikan runtuh, mencabik-cabiknya menjadi berkeping-keping. Mo Uji terus-menerus terbatuk. Dia menatap tempat Hanziki meninggal dengan tenang, dan meraih cincin penyimpanan Hanziki. Mulai sekarang, tinju ini akan disebut tinju penghancur domain. Mo Uji mengangkat tinjunya. Kekuatan tinju ini dapat membelah wilayah dewa emas dan membunuh dewa emas. Ini adalah sesuatu yang bisa dibanggakannya. Nama domain cruising fish tepat sekali. Tinju ini belum dikembangkan. Tinju ini meminjam kekuatan api surgawi untuk membelah wilayah lawan, tetapi belum sepenuhnya memperlihatkan kekuatan api surgawi. Setelah terbatuk beberapa kali, Mo Uji perlahan menoleh. Kultifator berjubah merah itu telah menghilang. Pada saat yang sama ketika Mo Uji membunuh Hanziki, dia telah melarikan diri. Seorang kultifator surgawi abadi seperti ini bukanlah seseorang yang bisa dibunuhnya. Mo Uji menatap dingin ke arah para kultifator dewa surgawi di sekitarnya, dan berkata dengan tenang, mulai sekarang, kota Yingbian bukan lagi boneka dunia dewa. Semuanya, kembalilah ke urusan kalian sendiri. Pada saat yang sama, kalian tidak diperbolehkan membunuh para kultifator dari domain setengah dewa. Mo Uji telah membunuh dua ahli golden immortal berturut-turut. Bahkan jika yang lainnya ingin mencari kematian, mereka tidak akan berbicara untuk dunia abadi. Terlebih lagi, apa yang dilakukan Mo Uji adalah sesuatu yang banyak orang ingin lakukan, tetapi tidak melakukannya. Yang membuat orang banyak merasa lega adalah karena Mo Uji tidak menyerang setelah membunuh dua dewa emas. Kakak Mo, aku telah membongkar susunan transfer ke dunia abadi. Di pinggiran susunan transfer, aku melihat susunan transfer lain. Tampaknya terhubung ke domain setengah abadi. Pada saat kuya datang ke sisi Mo Uji, pertempuran Mo Uji telah berakhir. Prediksi Mo Uji tentang sekelompok besar ahli yang menyerang mereka tidak terjadi. Jelas, para kultifator dari pojok Yong Ying tidak memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap kota Yingbian. Aku juga sudah membongkarnya, tepat saat Mo Uji selesai berbicara, dia melihat Tong Ye membawa Lo Chuan He dan Ji Aki. Saya melihat orang-orang itu melarikan diri, dan tidak ada seorang pun yang mencoba menghentikan saya. Saya tahu bahwa saudara Mo pasti telah membunuh orang Luoyun itu. Teriak Tong Ye dari jauh. Adik seperguruan Mo, kau memang baik-baik saja. Lo Chuan He melihat bahwa Mo Uji aman dan sehat, dan sangat gembira. Ji Aki juga maju dan membungkuh, terima kasih banyak, kakak Mo, karena telah menyelamatkanku. Mo Uji tidak dapat menahan batuknya beberapa kali lagi. Ia melambaikan tangannya dan berkata, kita semua adalah saudara dan saudari dari sekte yang sama. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kakak Tong, apakah kakakmu Tong Cheng tidak melihatnya? Tong Ye menggelengkan kepalanya, tidak, aku bertanya-tanya. Kakakku seharusnya sepertiku, dia tidak tertangkap. 485. Adik seperguruan, kau terluka. Han Kingru mendengar batuk Mo Uji dan langsung menjadi cemas. Mo Uji terbatuk beberapa kali lagi sebelum menjawab, aku baik-baik saja, aku disergap oleh jarum orang itu. Setelah kita meninggalkan tempat ini, aku akan memaksanya keluar. Hai, aku telah melibatkan saudara Kou Yuan. Nada bicara Lou Chuan He sedikit putus asa. Mo Uji melihat Kuya kembali dan menepuk Lou Chuan He, aku akan membalaskan dendam kakak Kou Yuan. Tidak peduli bagaimana Lao Ke itu bersembunyi, dia akan tetap berada di sudut Yong Ying. Kita tidak sebaiknya tinggal di sini lama-lama, ayo kita pergi sekarang. Mo Uji dapat merasakan bahwa sinar pemakan kehidupan di tubuhnya sangat kuat dan bahkan dengan saluran vitalitasnya, dia tidak dapat sepenuhnya menekannya. Dia satu-satunya orang di sini yang mampu menghadapi Dewa Emas, jadi kalau dia tidak bisa berbuat apa-apa, akan sangat berbahaya kalau tetap tinggal di sini. Mendengar perkataan Mo Uji, Kuya buru-buru mengeluarkan kapal terbangnya dan mereka semua menaikinya. Mereka berjalan keluar dari kota Yingbian dan menghilang di kejauhan. Setengah bulan kemudian, Mo Uji mengeluarkan seberkas tipis yang hampir tak terlihat oleh mata telanjang. Seberkas ini hanya beberapa persepuluh helai rambut. Setelah setengah bulan mengupas terus-menerus, Mo Uji tahu bahwa ini adalah harta karun sihir tingkat tinggi yang disebut sinar pemakan kehidupan. Saat sinar pemakan kehidupan ini dicabut, Mo Uji merasakan seluruh tubuhnya rileks dan perasaan tertekan menghilang tanpa jejak. Sungguh mengagumkan, puji Mo Uji dalam hati sambil memegang sinar pemakan kehidupan yang kecil ini. Orang yang mampu menempa sinar pemakan kehidupan ini sudah pasti seorang pandai besi ulung. Saat Mo Uji memikirkan seorang ahli pandai besi, ia teringat pada master puji. Ia segera berdiri dan memancarkan aura spiritualnya keluar. Kakak Mo, apakah lukamu sudah sembuh? Kapal terbang ini awalnya milik kuya, jadi saat Mo Uji berdiri, kuya bisa merasakannya. Ia, saat Mo Uji berbicara, dia melangkah keluar dari kabin. Kepala Sekte, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Bergabung dengan Sekte Tianji adalah pilihan terbaikku. Saat Mo Uji keluar, Abakus datang untuk mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan hidupnya. Wajah Abakus memerah dan energi unsur abadinya beredar di sekujur tubuhnya. Jelas, luka-lukanya hampir sembuh. Abakus, keadaanmu sudah jauh lebih baik. Tanya Mo Uji dengan heran. Mo Uji tahu bahwa tingkat kultifasi Abakus telah lumpuh, dan dia berencana untuk melihat apakah Abakus dapat mengolah meridian seperti dirinya jika Abakus tidak mampu memperbaiki saluran rohnya. Abakus buru-buru berkata, kuyalah yang pernah menolongku. Kuya memperoleh buah saluran surga dari tanah abadi. Dia memberiku buah saluran surga, dan aku memulihkan saluran rohku. Mo Uji menatap Kuya. Dia tidak mengucapkan sepatah kata terima kasih karena dia yakin Kuya akan memahami rasa terima kasihnya. Abakus mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan loucuan he di kota Yingbian, jadi dia jelas orang yang layak diselamatkan. Bagaimana mungkin Mo Uji tidak berterima kasih kepada Kuya karena telah memberinya buah saluran surga? Siapa yang tidak tahu betapa berharganya buah saluran langit? Sama seperti bunga saluran langit, itu adalah benda spiritual yang tidak memiliki nilai. Barang roh tak berkelas semacam ini adalah yang paling berharga. Kadang-kadang, bahkan lebih berharga daripada barang roh abadi. Karena tidak memiliki tingkatan, ia memiliki efek yang sama terhadap manusia biasa maupun yang abadi. Asal usul buah saluran langit adalah bunga saluran langit. Bunga saluran langit sangat langka di dunia kultifasi dan merupakan pilihan terbaik untuk membangun saluran roh. Seratus bunga saluran langit belum tentu akan menghasilkan satu buah saluran langit pun. Oleh karena itu, buah saluran langit merupakan harta karun yang benar-benar langka. Satu-satunya kegunaan buah saluran langit adalah untuk memulihkan saluran roh. Tidak peduli seberapa rusaknya saluran roh Anda, selama saluran tersebut belum hancur sepenuhnya, buah saluran langit akan mampu memulihkannya. Kakak Mo, aku menemukan tanah abadi di depan kita. Aku bermaksud membawa semua orang ke sini untuk berkultifasi selama beberapa waktu dan memadatkan kisi abadi mereka. Kuya berinisiatif untuk berkata. Mo Woo Ji mengangguk. Dia mengerti maksud Kuya. Dia memiliki begitu banyak batu kisi abadi, jadi tentu saja dia akan memberikannya kepada semua orang untuk memadatkan kisi abadi mereka. Kalimat ini seharusnya disarankan olehnya tetapi karena Kuya yang menyarankannya, itu berarti semua orang menjadi dekat satu sama lain. Menggunakan batu kisi abadi milik Mo Woo Ji untuk memadatkan kisi abadi mereka tidak berarti bahwa mereka adalah orang asing. Kuya cerdas dan memiliki eki tinggi juga. Baiklah. Kalau begitu, Kuya akan membawa kita lebih jauh ke dalam wilayah abadi. Dengan itu, Mo Woo Ji mengeluarkan jarum bercahaya kecil dan memberikannya kepada Kuya. Ini adalah cahaya pemakan kehidupan yang digunakan oleh Dewa Emas untuk menyergapku. Cahaya ini sangat kuat dan dapat melahap kekuatan kehidupan. Cahaya ini juga dapat menekan energi unsur abadi dan keinginan spiritual. Aku tidak terbiasa menggunakan harta ajaib seperti itu jadi aku akan memberikannya kepadamu. Mo Woo Ji menyukai pertarungan yang terbuka dan langsung seperti itu, jadi jarum bercahaya menyerupai rambut dengan jejak energi yin ini memang tidak cocok untuknya. Terima kasih banyak, kakak Mo. Kuya tidak menolaknya saat dia menerima jarum cahaya pemakan kehidupan dari Mo Woo Ji. Bukankah ada sungai besar di sini? Mo Woo Ji menatap sungai luas dan tak berbatas di depannya dan bertanya-tanya apakah tanah abadi yang diperoleh Kuya ada di sungai ini. Kuya mengeluarkan mutiara seukuran kepalan tangan, tanah abadi yang aku peroleh sebelumnya berada di bawah sungai ini. Ketika Abakus dan aku tiba di sudut Yong Ying, aku merasakan sebuah panggilan. Panggilan itu menyuruhku datang ke sini sendirian untuk menemukan warisan. Setelah berpisah dari Abakus, aku datang ke sini dan memperoleh mutiara pengusir air ini. Di bawah bimbingan mutiara pengusir air, aku memasuki dasar sungai dan menemukan reruntuhan tanah abadi. Mo Woo Ji telah memperoleh mutiara pengusir air sebelumnya namun tidak sebesar milik Kuya. Spiritualitas di dalamnya juga jauh dari mutiara pengusir air di tangan Kuya. Kuya, tunjukkan jalannya. Ayo turun dan lihat. Mo Woo Ji sama sekali tidak ragu. Kuya mengeluarkan mutiara pengusir air dan berdiri di haluan kapal terbang. Kapal terbang itu menerjang sungai dan air sungai itu seolah terhalang oleh suatu kekuatan tak kasat mata sehingga secara otomatis terbelah menjadi dua sisi. Kapal terbang itu tidak memasuki setetes air pun saat ia dengan cepat menyelam ke kedalaman sungai. Sungai ini disebut sungai tak bernyawa. Aku pernah membaca rumor di surat Diokwarisan yang mengatakan bahwa sungai ini sebenarnya mengarah ke dunia abadi. Aku sudah lama mencari, tetapi aku masih belum menemukan jalan menuju dunia abadi. Jika aku ingin pergi ke dunia abadi, aku khawatir aku harus melewati tangga pencarian abadi. Kuya menjelaskan kepada semua orang sambil mengendalikan kapal terbang. Mouji belum pernah melihat sungai sedalam itu sebelumnya. Bahkan dengan kecepatan kapal terbang Kuya, mereka masih belum mencapai dasar sungai setelah terbang selama dua jam. Setengah hari berikutnya berlalu dan kapal terbang Kuya tiba-tiba melewati tirai riak sebelum berhenti. Kita sudah sampai. Ini adalah tanah abadi tempat aku memperoleh warisan. Kuya adalah orang pertama yang melangkah keluar dari kapal terbang itu. Semua orang keluar dari kapal terbang dan langsung tertarik dengan pemandangan di depan mereka. Daripada menyebutnya sebagai tanah abadi, akan lebih tepat jika menyebutnya sebagai tanah emas. Bahkan pintu bundar menuju perkebunan emas itu berwarna emas. Dinding dan ubin di luar semuanya berwarna emas. Desain dari perkebunan abadi berwarna emas ini tidak hanya tidak membuat orang merasa bahwa tempat ini vulgar, tetapi malah memancarkan kesan bangsawan. Setelah aku memasuki tanah abadi dan memperoleh warisan, aku mengetahui bahwa tanah abadi ini ditinggalkan oleh leluhur klanku. Selama seseorang memiliki garis keturunan klanku, seseorang dapat memasuki alam abadi. Sudah lama sekali sejak seorang dewa bumi muncul di klankuku. Mengenai bisa datang ke sudut Yong Ying, itu semua karena ketua sekte. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mendapatkan warisan ini. Nada bicara kuya dipenuhi rasa terima kasih. Ini juga pertama kalinya dia memanggil Mo Uji sebagai ketua sekte. Saat dia berbicara, kuya telah membawa semua orang ke dalam tanah abadi. Setelah memasuki pintu emas bundar, ada olah besar yang lebarnya puluhan meter. Ada beberapa pilar emas dengan berbagai binatang abadi yang diukir di tengah olah, memberikan olah itu aura yang lebih abadi. Setelah mengetahui bahwa ini adalah warisan klanku, Mo Uji tidak berniat menyentuh benda-benda di dalamnya. Sebaliknya, dia berkata, semuanya, cari kamar kalian sendiri untuk memadatkan kisi abadi kalian. Setelah memadatkan kisi abadi kalian, besiaplah untuk memasuki dunia abadi. Meskipun aman bagi kita untuk tinggal di sudut Yong Ying, kita tidak akan mampu meningkatkan kekuatan kita. Setelah berkata demikian, Mo Uji mengeluarkan beberapa cincin penyimpanan. Setiap cincin penyimpanan ini berisi 2 juta batu kisi abadi, kristal abadi bermutu tinggi, dan beberapa perlengkapan abadi. Setelah semua orang menyempurnakannya, itu akan menjadi milik Anda. Lo Ujuan He berkata dengan sedikit rasa bersalah, Saudara muda Mo, aku tidak mampu melindungi kapal penjelajah abadi. Kita bicarakan ini nanti. Padatkan dulu kisi abadimu. Kata Mo Uji. Meskipun dia punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan, dia tahu bahwa itu bukanlah hal terpenting saat ini. Dia yakin bahwa semua orang di sini tidak akan memiliki masalah. Yang terpenting sekarang adalah bagi semua orang untuk memadatkan kisi abadi mereka. 486 Selain Mo Uji, semua orang tengah memadatkan kisi abadi mereka. Kisi abadi Han Kingru telah mengembun, dan dia juga sedang mengasingkan diri untuk mengembunkan keterampilan sihir tipe kayu yang dibelinya. Kuya memberikan mutiara pengusir air kepada Mo Uji, dan Mo Uji mulai memeriksa tanah abadi. Beberapa ruangan di kediaman abadi tidak dapat dibuka, karena kediaman abadi ini merupakan peninggalan leluhur Kuya. Tentu saja, Mo Uji tidak akan menyerang ruangan-ruangan ini dengan paksa. Beberapa hari kemudian, Mo Uji meninggalkan sepucuk surat Giyok dan meninggalkan tanah abadi. Dia yakin bahwa meskipun sungai tak bernyawa benar-benar memiliki jalan menuju dunia abadi, itu pasti tidak ada hubungannya dengan tanah abadi ini. Dia siap untuk mencari di sungai tak bernyawa untuk melihat apakah ada jalan menuju dunia abadi. Dasar sungai tanpa kehidupan itu gelap dan suram. Mo Uji tidak menemukan satupun makhluk hidup di dasar sungai, bahkan seekor ikan atau udang pun tidak. Di sungai tak bernyawa, yang ada hanya keheningan, tanpa tanda-tanda kehidupan. Tujuan utama Mo Uji adalah menemukan jalan menuju dunia abadi, jadi dia tidak terlalu peduli jika ada bentuk kehidupan di dasar sungai tak bernyawa. Dalam beberapa hari pertama, Mo Uji masih mencari-cari di sekitar kompleks istana abadi. Sebulan kemudian, Mo Uji perlahan-lahan menjauh dari kompleks istana abadi. Wilayah Abadi Yongying Di antara tujuh domen abadi besar di dunia abadi, domen abadi Yongying menduduki peringkat terendah dan juga terlemah. Kota abadi Waterying hanya dapat dianggap sebagai kota abadi biasa di seluruh wilayah abadi Yongying. Tidak perlu membicarakan tentang kota-kota abadi kelas atas di wilayah abadi lainnya. Bahkan di antara kota-kota abadi di wilayah abadi Yongying, kota abadi Waterying dianggap sebagai salah satu yang terlemah. Dilihat dari segi tingkatan, kota abadi Waterying hanya dapat dianggap sebagai kota abadi tingkat rendah. Pada saat ini, di rumah bangsawan kota abadi Waterying, seorang pria parubaya berpakaian seperti seorang sarjana sedang mengerutkan kening saat dia duduk tak bergerak di kursi yang terbuat dari dupa abadi. Seorang wanita cantik berjalan mendekat. Dia berjalan dengan hati-hati ke sisi sarjana ini dan duduk. Dia berkata dengan lembut, Wenhou, jika itu benar-benar tidak berhasil, maka kota abadi Waterying kita harus menyerah pada kesempatan ini. Pria parubaya ini adalah penjaga istana kota abadi Waterying di Yongying Immortal Domain, Wenhou. Nama Wenhou sedikit berbeda dari yang lainnya. Bukan hanya namanya Wenhou, nama panggilan dan jabatan resminya di Yongying Immortal Domain juga Wenhou. Wenhou tersadar dari renungannya. Ia mengangkat tangannya dan meraih tangan wanita cantik di sampingnya. Ia menghela nafas dan berkata dengan suara lembut, Tian Ling, aku juga berpikir untuk menyerah. Akan tetapi, saat aku menyerah pada kesempatan ini, kota abadi Waterying milikku tak akan lagi memiliki kesempatan untuk menjadi kota abadi tingkat tinggi. Sekarang setelah penguasa surgawi membuka lembah abadi Yunxian, ini mungkin menjadi satu-satunya kesempatan bagi kota abadi Waterying milikku. Jadi, kota abadi Waterying milikku harus berpartisipasi dalam kompetisi alkimia besar ini. Kita setidaknya harus masuk ke dalam 50 besar agar berkesempatan. Wanita cantik di sampingnya hanya bisa menghela nafas dan terdiam. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa suaminya benar? Jika kota abadi Waterying tidak memiliki peluang bagus, tidak perlu membicarakan tentang kota abadi kelas rendah, bukan tidak mungkin kota itu menjadi kota abadi cabang. Setelah kota itu direduksi menjadi kota abadi cabang, dia, sebagai penguasa kota, tidak lagi memiliki hak untuk berbicara. Akan jauh lebih sulit baginya untuk memajukan kultifasinya. Tuan kota, Raja Piltan telah kembali. Seorang prajurit yang mengenakan baju besi abadi tiba-tiba muncul di pintu masuk rumah penguasa kota. Setelah membungkuk dan melapor, dia berdiri di samping dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ketika Wenhou yang awalnya tertekan mendengar kata-kata ini, dia segera berdiri dan berkata dengan gembira, cepat, undang Raja Piltan. Saudara Wen, Tan Liang datang agak terlambat karena ada urusan pribadi. Saya membuat Saudara Wen menunggu saya. Seorang pria jangkung dan agak kurus muncul di pintu masuk rumah penguasa kota. Wenhou tertawa dan turun dari tempat duduknya. Ia melangkah maju beberapa langkah dan meraih tangan Tan Liang sambil berkata, Saudara Tan, kedatanganmu ke tempatku sudah kuabadikan dalam hatiku. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini. Wanita yang duduk di samping juga berdiri dan membungkuk kepada Tan Liang. Setelah Tan Liang buru-buru membalas salam, dia menghela nafas dan berkata, Saudara Wen, jumlah peserta di wilayah abadi Yongying sebanyak bulu sapi. Berbagai kota abadi semuanya mengirimkan Raja Pil kelas atas. Namun, saya hanyalah Raja Pil tingkat 4. Saya khawatir saya tidak akan mampu menghadapi mereka dan merusak rencana Saudara Wen. Wenhou juga menghela nafas, bagaimana mungkin aku tidak tahu apa yang dikatakan Saudara Tan. Hanya saja aku tidak punya pilihan lain. Saudara Tan adalah orang terkuat yang saya kenal di Dao Pil. Jika Saudara Tan tidak dapat membantu saya, maka saya hanya dapat mengatakan bahwa wilayah abadi Yongying saya tidak memiliki keberuntungan untuk melakukannya. Tan Liang mengangguk, dia mengerti arti dibalik kata-kata Wenhou. Dia datang karena dia adalah teman Wenhou. Kenyataannya, dia adalah Raja Pil tingkat 4. Tidak peduli ke kota abadi mana dia pergi, dia akan menjadi tamu yang paling terhormat. Saudara Wen, dalam kompetisi alkimia ini, selain Dao Pil, ada juga Dao Pil. Saya perlu mencari satu atau dua orang ahli untuk membantu saya. Kalau tidak, peluang saya untuk menang akan semakin kecil. Tan Liang tidak berdiri di atas upacara. Dia dan Wenhou telah saling kenal selama ratusan tahun. Wenhou buru-buru berkata, Saudara Tan, ikuti saya ke ruang meramu pil. Meskipun saya tidak memiliki penyuling pil kelas atas di sini, saya memiliki beberapa penyuling pil yang dapat meramu pil. Saya akan meminta mereka untuk meramu pil. Saudara Tan, Anda dapat memilih sendiri. Baiklah. Tan Liang tidak bersikap sopan. Awalnya dia datang ke sini untuk membantu Wenhou. Meskipun Wenhou tidak memperlakukannya dengan buruk, Raja Pil tingkat 4 sepertinya tidak akan diperlakukan buruk di kota abadi manapun. Meskipun kota abadi Waterying merupakan kota abadi tingkat rendah, ruang meramu pilnya mewah. Bukan hanya deretan lubang api bumi yang megah dan mengesankan, energi abadi juga sangat padat. Saat meramu pil di tempat seperti itu, bahkan jika keterampilan meramu pil seseorang sedikit lebih lemah, tingkat keberhasilannya akan tetap meningkat secara signifikan. Puluhan penyuling pil sedang meramu pil di ruang meramu pil. Meskipun penyuling pil tingkat tertinggi ini hanya seorang Raja Pil tingkat 3, masing-masing dari mereka ditemani oleh seorang kultifator wanita cantik. Para kultifator wanita ini selalu siap sedia. Selama Raja Pil ini memiliki instruksi, para kultifator wanita ini akan segera menyelesaikannya. Melihat Wenhou dan Tan Li yang masuk, banyak pembuat pil berdiri. Wenhou melambaikan tangannya dan berkata, semua orang meramu pil, tidak perlu peduli dengan kami. Jika kau menarik perhatian Raja Pil Tan saat melihat ramuan pilmu, kau akan berkesempatan untuk mewakili kota abadi Waterying di kompetisi alkimia besar wilayah abadi Yongying. Mendengar perkataan penjaga istana itu, banyak pembuat pil merasa senang dan terkejut. Siapa yang tidak tahu bahwa Yongying Immortal Domain akan mengadakan kompetisi alkimia? Terlebih lagi, mereka semua adalah penyuling pil. Jika mereka punya kesempatan untuk mewakili kota abadi Waterying di kompetisi alkimia agung wilayah abadi Yongying, itu bukan hanya akan menjadi kehormatan yang tak tertandingi, tetapi juga akan menjadi kesempatan yang tak tertandingi. Sekalipun mereka tidak bisa memperoleh apa-apa, sekadar melihat para Raja Pil kelas atas meramu pil adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka temui sepanjang hidup mereka. Jika mereka mampu memperoleh penempatan, hadiahnya akan menjadi kesempatan seumur hidup bagi mereka. Maka, saat kata-kata Wenhou terucap, semua pembuat pil di sini mulai fokus meramu pil. Hampir setiap alkemis mengambil pil yang paling mereka kuasai untuk disempurnakan. Pandangan Tan Liang berpindah dari pembuat pil pertama ke yang terakhir, kekecewaan di matanya sulit disembunyikan. Meskipun beberapa di antara mereka dapat meramu pil abadi tingkat tiga, mereka masih jauh dari mampu berpartisipasi dalam kompetisi alkimia agung wilayah abadi Yongying. Ketika Wenhou melihat ekspresi kecewa Tan Liang, hatinya dipenuhi ketidakberdayaan. Sungguh sangat sedikit pembuat pil, dan pembuat pil yang lebih mengesankan tidak bersedia tinggal di tempat seperti kota abadi Waterying. Hah! Tan Liang tiba-tiba menjerit pelan karena terkejut. Wenhou, yang berdiri di samping Tan Liang, sangat gembira. Tepat saat dia hendak bertanya kepada Tan Liang, siapakah pembuat pil yang menjadi incarannya, dia melihat Tan Liang bergegas menuju sudut ruang pembuatan pil. Setelah itu, dia melihat Tan Liang mengambil tungku pil. Bahkan Wenhou dapat mengetahui bahwa tungku pil di tangan Tan Liang hanyalah tungku pil abadi kelas 1. Tungku pil ini sangat murah, bahkan di ruang penyulingan pil, tidak ada penyuling pil yang mau menggunakan tungku pil bermutur rendah seperti itu. Mengesankan? Terlalu mengesankan. Dia benar-benar berhasil mengekstrak 100% saripati cairan obat. Begitu kuat? Begitu kuat! Tan Liang meraih tungku pil abadi kelas 1 ini dan bergumam pada dirinya sendiri. Kegembiraan di matanya sulit disembunyikan. Bahkan jika itu dia, dia tidak akan bisa mengekstrak 100% esensi dari ramuan spiritual tingkat 9. 487. Wenhou bertanya dengan heran, Saudara Tan, seseorang benar-benar berhasil memurnikan 100% saripati cairan obat. Tan Liang mengangguk, esensi cairan obat yang tersisa di tungku pil ini pasti 100%. Tentu saja, pemurni pil manapun pasti tidak akan mampu memurnikan cairan obat tanpa sedikitpun jejak kotoran. Bagi seorang pembuat pil, selama saripati cairan obatnya lebih dari 99%, maka akan dianggap 100%. Dao pil saya terbatas, jadi saya tidak dapat sepenuhnya menentukan berapa banyak saripati cairan obat yang sebelumnya dimurnikan dalam tungku pil ini. Namun, dari ampas yang tertinggal di tungku, saya dapat menentukan dengan pasti bahwa saripati cairan obat dalam ampas ini lebih dari 99%. Ini sangat mendekati 100% saripati cairan obat. Aku tidak tahu seberapa hebat ilmu pengobatan orang ini, tetapi berdasarkan pencapaiannya dalam penyempurnaan obat, dia layak disebut guruku. Mulut Wen Ho menganga, dan setelah beberapa saat, dia berkata, Saudara Tan, kamu terlalu rendah hati. Kamu adalah Raja Pil Abadi tingkat 4. Tan Liang menggelengkan kepalanya, Saudara Wen, saya tidak berbicara asal-asalan. Alasan saya mengatakan itu adalah karena orang ini hanya menggunakan tungku pil abadi kelas 1. Kedua, orang ini sebenarnya menggunakan api yang paling biasa, yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan api bumi. Tidak perlu membicarakan saya, bahkan Raja Pil Tingkat 6 tidak akan mampu memurnikan saripati cairan obat yang begitu murni. Agar orang ini mampu memurnikan saripati cairan obat yang murni, pil yang diraciknya minimal merupakan pil bermutu tinggi, atau bahkan pil bermutu unik. Wen Tian, cepatlah, katakan siapa yang menggunakan tungku pil ini. Wen Ho tidak dapat menahannya lagi dan berteriak dengan cemas. Ketika seorang kultifator setengah bayam mendengar ini, dia buru-buru membungkuk dan berkata, tungku pil ini dibeli oleh Qian San atas perintah Nona Muda. Nona Muda telah aktif mencari ahli dalam pemurnian obat dan pemurnian pil. Ria Parubaya ini adalah manajer ruang penyulingan pil milik penjaga istana, Wen Tian. Tatapan mata Wen Ho melembut, dia tahu mengapa putrinya melakukan ini. Dia melihat bahwa dia mengerutkan kening setiap hari, jadi dia ingin membantunya. Suaranya berubah lembut, pergi dan temukan Nona dan Qian San. Iya, jawab Wen Tian, lalu bergegas keluar dari ruang penyulingan pil. Melihat Tan Liang masih asyik memeriksa sisa-sisa cairan obat kering di tungku pil, Wen Ho bertanya dengan ragu, Saudara Tan, apakah orang ini benar-benar pandai memurnikan tanaman obat? Tan Liang menghela napas panjang, mungkin dia bahkan lebih mengesankan daripada yang kubayangkan. Saudara Wen, Jika kau dapat menemukan orang ini untuk berpartisipasi dalam kompetisi, bahkan jika dia tidak dapat meramu pil abadi bermutu tinggi, hanya berdasarkan kemampuannya meramu saripati obat, dia pasti akan dapat memperoleh peringkat. Saudara Tan tidak pernah bersentuhan dengan Dao Pil, jadi Anda tentu tidak tahu betapa sulitnya memurnikan saripati cairan obat dalam Dao Pil. Berbicara sampai di titik ini, Tan Liang berhenti sejenak sebelum memilih kata-katanya, biarkan saya memberi Anda sebuah contoh. Jika seseorang dapat mengekstrak 90% saripati cairan obat dari ramuan spiritual, maka jika ia ingin mengekstrak 91% saripati cairan obat, ia perlu mengeluarkan usaha dua kali lipat. Selain itu, pemahamannya tentang ramuan obat perlu meningkat setidaknya dua kali lipat. Tahukah Anda betapa sulitnya memurnikan 99% saripati cairan obat? Terlebih lagi, cairan sisanya lebih dari 99%. Kalau dia bukan seorang jenius ulung, maka dia adalah seorang grandmaster tak tertandingi yang memelopori jalur baru dalam ilmu alkimia. Harus dikatakan bahwa sebagai raja pil abadi tingkat 4, Tan Liang memang memiliki tingkat keterampilan tertentu. Keterampilan meramu pil mau uji berasal dari manual pil tanpa kata, tetapi setelah dia menciptakan teknik mortal abadi terbalik, akan tetapi, setelah ia menciptakan teknik mortal abadi terbalik, daupilnya telah membentuk bentuk embryoniknya sendiri, dan tidak lagi ada hubungannya dengan manual pil tanpa kata. Pil daunya membentuk sistemnya sendiri, dan ditambah dengan teknik kultifasinya, tujuannya adalah untuk dapat mengekstrak 100% saripati cairan obat, dan tidak mendekatinya secara tak terbatas. Wen Hou menghirup udara dingin, dia benar-benar memahami makna dibalik kata-kata Tan Liang. Untuk dapat mengekstrak 100% saripati cairan obat menggunakan api biasa dari tungku pil abadi kelas 1, seberapa hebatkah orang itu. Pada saat ini, dia sudah memutuskan. Tidak peduli siapa orang ini, dia akan membayar berapapun untuk mengundangnya ke kota abadi Suying. Ayah, kau mencari aku. Ibu juga ada di sini. Seorang wanita mengenakan gaun bermotif bunga ungu masuk, dan di belakangnya ada seorang pelayan setengah bayar. Wanita ini memang Wen Lian Si, orang yang ingin meminta Mo U Ji membantunya meramupil. Hanya saja dia tidak mengenakan kerudung hari ini, dan wajah cantiknya tidak lebih buruk dari Han King Ru. Wen Hou dan istrinya menampakkan ekspresi hangat, ini adalah putri mereka. Meski mereka tidak memiliki anak laki-laki, namun kehadiran anak perempuan ini sudah cukup membuat mereka bangga. Bukan hanya kecantikan Wen Lian Si yang terbaik di seluruh kota abadi Waterying, bahkan di seluruh wilayah abadi Yongying, tak seorang pun akan dapat menemukan siapapun yang lebih menonjol daripadanya. Yang lebih penting, Wen Lian Si sangat berbakat, bukan hanya kultifasinya yang abadi jauh lebih unggul daripada para kultifator seusianya, pencapaiannya dalam empat seni juga jauh lebih unggul. Lian Si, ku dengar akhir-akhir ini kamu sedang mencari beberapa pembuat pil. Nada bicara Wen Hou sangat lembut, dia tidak bertanya kepada putrinya tentang tungku pil saat dia tiba. Wen Lian Si berkata lembut, Ya ayah, dua tahun lalu, aku pergi ke kota abadi Lujie untuk menghadiri sebuah pertemuan. Saat itu, seorang raja pil yang pikirannya tidak jernih tiba-tiba muncul di kota abadi Lujie. Seseorang memintanya untuk meramu pil saat itu juga, dan dia benar-benar meramu pil abadi tingkat lima, dan semuanya merupakan pil bermutu unik. Seseorang menduga bahwa dia setidaknya seorang raja pil tingkat enam. Saat itu, ada lebih dari sepuluh penjaga istana muda dari kota abadi, dan bahkan ada beberapa gadis yang berstatus sama denganku. Karena ini adalah raja pil tingkat enam, dan karena kompetisi alkimia wilayah abadi Yong Ying hanya tinggal beberapa tahun lagi, semua orang ingin membawa pergi raja pil yang bingung ini. Setelah itu, penjaga istana muda kota abadi Lujie, Wan Ping, mengusulkan agar sebelum kompetisi alkimia besar wilayah abadi Yong Ying, setiap orang akan menyelenggarakan kompetisi alkimia skala kecil, dan siapapun yang memperoleh tempat pertama akan dapat membawa pergi raja pil tingkat enam itu. Selain itu, pesertanya haruslah seorang pendatang baru, setidaknya, tidak seorang pun mengenalnya. Aku tidak menceritakan hal ini kepada ayah, karena aku tahu peluangku untuk menang sangat tipis. Wen Hou dan Tan Liang menghirup udara dingin, mampu meramu sekumpulan pil abadi tier lima kelas unik belum tentu berarti bahwa dia adalah raja pil tier enam, dia bahkan mungkin seorang kaisar pil. Di mana raja pil itu? Wen Hou bahkan lupa alasan mengapa dia memanggil putrinya. Wen Lian Xi menjawab, raja pil itu berada di sebuah gua abadi di luar kota abadi Lujie. Ada 23 bendera susunan di gua abadi, dan setiap orang yang berpartisipasi memiliki satu bendera susunan. Jika sudah tiba saatnya, ke-23 orang itu harus berkumpul dan mengeluarkan bendera susunan mereka bersama-sama, barulah mereka bisa membuka gua abadi itu. Coba saya lihat bendera-bendera susunan itu, kata Wen Hou segera. Wen Lian Xi mengeluarkan bendera susunan berwarna merah tua dan memberikannya kepada Wen Hou. Setelah Wen Hou melihat bendera susunan ini beberapa kali, ia berkata kepada Tan Liang, Saudara Tan, ini adalah bendera susunan pengunci rantai darah menetes. Memang, semua bendera susunan perlu dikumpulkan untuk membuka gua abadi. Jika tidak, kita harus menyerangnya dengan paksa. Jika kita menyerangnya dengan paksa, itu mungkin akan menyebabkan ruang itu runtuh. Orang yang memasang dripping blood chain locking array ini memang seorang ahli array yang mengesankan. Tan Liang menganggup, memang begitu. Namun, kota abadi Lujie adalah kota abadi tingkat tinggi, jadi bahkan jika Lian Xi menang, akan sangat sulit baginya untuk membawa pergi Raja Pil itu. Arti dibalik perkataan Tan Liang sangat jelas, alasan mengapa kota abadi Lujie menyarankan metode ini adalah karena mereka tidak ingin memberi kesan buruk kepada orang lain. Wen Hou tersadar, dia tidak memanggil putrinya untuk bertanya tentang Raja Pil itu. Dia menyerahkan bendera susunan kepada putrinya, dan bertanya dengan gelisah, Lian Xi, ada Tungku Pil di sini. Wen Tian berkata bahwa kamu membawanya ke sini, jadi dari mana kamu membawanya? Tan Liang telah menyerahkan Tungku Pil di tangannya kepada Wen Lian Xi. Wen Lian Xi meraih Tungku Pil, melihatnya, dan berkata dengan ragu, ini adalah Tungku Pil yang aku beli di kota abadi Water Ying. Saat itu, aku membeli dua Tungku Pil kelas 1, satu Tungku Pil kelas 2, dan satu Tungku Pil kelas 3. Apa yang salah? Itu tidak mungkin. Mengapa kota-kota abadi tidak membersihkan Tungku Pil mereka sebelum menjualnya? Tan Liang mengerutkan kening saat bertanya. Wen Lian Xi pun memahaminya, dan menjelaskan, saya pernah memberikan Tungku Pil ini kepada seseorang. Saat itu, saya terlalu ingin mencari pemurni Pil, jadi saya bias. Ketika aku kembali, aku sedang tidak berminat, jadi aku meminta Kian San meninggalkan Tungku Pil di ruang meramu Pil. 488. Lian Xi, di mana Raja dan itu? Wen Ho bisa merasakan getaran dalam suaranya. Dia gelisah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gelisah. Siapa yang mengira bahwa Raja Pil ternyata ditemukan oleh putrinya sendiri, bahkan putrinya sendiri meminta dia untuk meramu sejumlah Pil untuknya. Raja Ramuan, Wen Lian Xi menatap ayahnya dengan ragu sebelum menggelengkan kepalanya, ayah, dia bukan Raja Pil. Dia hanya orang yang menyedihkan. Agar dapat bertahan hidup, dia berbohong kepada saya bahwa dia seorang alkemis. Akhirnya, saya percaya dan menerimanya. Kemudian, dia berkata bahwa dia sudah lama tidak meramu Pil dan kemampuannya menurun. Dia menipu saya agar memberinya beberapa ramuan spiritual dan ramuan abadi untuk membantunya memulihkan kemampuannya. Pada akhirnya, dia bahkan tidak berhasil memurnikan satu kuali pun Pil Roh. Di mana dia? Kali ini, Tan Liang yang bertanya dengan cemas. Dia ahli dalam dao alkimia, jadi dia tentu tahu mengapa kuali Pil Roh belum dibuat. Itu karena pihak lain bahkan belum mulai meramu Pil Roh. Sebaliknya, dia sedang memurnikan bahan obat. Akhirnya, aku membujuknya untuk pergi. Sebelum pergi, aku meminta Kian San untuk mengambil kembali cincin penyimpanan yang kuberikan padanya. Wen Lian Xi menjawab dengan ragu. Mengapa mereka memperhatikan seorang penyuling Pil yang bahkan tidak bisa meramu Pil spiritual? Kamu, Tan Liang ingin memarahi Wen Lian Xi tetapi dia tahu bahwa itu bukan haknya sehingga dia mengubah kata-katanya, keponakan Lian Xi, cepat undang dia kembali. Dao Pil orang ini tidak sederhana. Jika kita dapat mengundangnya kembali, maka kota abadi Water Ying kita akan memiliki peluang besar untuk memperoleh tempat di kompetisi alkimia agung 10 tahun dari sekarang. Wen Ho juga berkata, benar sekali, putriku, di mana pembuat Pil itu? Cepatlah dan undang dia kembali. Atau Anda dapat memberitahu saya, dan saya akan pergi dan mengundangnya sendiri. Ah, Wen Lian Xi menatap ayahnya dan Raja Pil Tan dengan bingung karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mau Ji hanyalah seorang dewa bumi, dan dia seharusnya menyelinap dari wilayah setengah dewa. Ketika dia melihatnya, saluran rohnya sudah rusak. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Wen Ho menghela napas dan berkata, Putriku, kau salah menilainya kali ini. Master Pil yang kamu undang kembali untuk memurnikan Pil? Bukan, seharusnya Raja Pil, dia adalah ahli Dao Pil tingkat atas. Tahukah Anda berapa banyak saripati yang diekstrak dari ramuan roh yang tersisa ditungku? 100 persen. Bahkan pamantan Anda tidak akan mampu mengekstrak saripati ramuan spiritual yang begitu murni. Dapat dilihat bahwa orang ini sedikitnya adalah seorang Raja Alkimia, dan seorang Master Alkimia tersembunyi. Jika orang seperti itu bersaing dengan pamantanmu, bagaimana mungkin kota abadi Waterying kita tidak mendapat tempat? Ah, seru Wen Lian si saat adegan pertemuannya dengan Mo Ji muncul di benaknya. Sebelumnya, aku bisa meramupil roh surgawi tingkat 9. Namun, sejak saluran rohku hancur, aku sudah lama tidak meramupil seperti itu. Saya yakin selama masih ada cukup banyak ramuan spiritual untuk saya, saya akan mampu memurnikan pil roh surgawi tingkat 9 begitu saya mendapatkan kembali perasaan asli saya. Teman Daomo, katakan padaku, butuh berapa tahun bagimu untuk menjadi seorang penyuling pil roh tingkat 9? Sekitar 2 atau 3 tahun. Jika kamu diberi waktu 10 tahun lagi, apakah kamu akan mampu naik pangkat dari ahli pil surgawi tingkat 9 menjadi Raja Pil tingkat 3? Aku tahu aku sedikit tidak sabaran, tapi 10 tahun terlalu singkat. Jika aku punya cukup banyak ramuan abadi dan kristal abadi, aku yakin aku akan mampu mencapainya. Tidak, prasyaratnya adalah Anda harus memberi saya gulungan pil sederhana. Sebaiknya Anda memiliki beberapa pil abadi sebagai referensi. Saat memikirkan percakapan ini, Wen Lian Xi tiba-tiba berkata, saya mengerti. Wen Hou bergegas bertanya, Lian Xi, apa yang kamu mengerti? Pak Mantan, menurutmu apakah seorang penyuling pil surgawi tingkat 9 dapat mencapai tingkat Raja Pil tingkat 3 dalam 10 tahun? Wen Lian Xi bertanya pada Tan Liang. Tan Liang menggelengkan kepalanya, menurutku itu tidak mungkin. Kalaupun mungkin, itu akan sangat langka seperti bulu burung phoenix dan tanduk unikon. Untuk bisa naik pangkat dari seorang penyuling pil surgawi tingkat 9 menjadi seorang Raja Pil tingkat 3 dalam waktu 10 tahun bukanlah semudah menjadi seorang jenius. Ketika Wen Lian Xi mendengar ini, dia berkata kepada Wen Hou dengan sedikit penyesalan, ayah, aku memang bertemu dengan seorang pembuat pil jenius. Saat itu, dia mengatakan bahwa dia adalah seorang penyuling pil surgawi tingkat 9. Dari penampilannya sekarang, dia seharusnya jauh melampaui penyuling pil surgawi tingkat 9. Dia bahkan mungkin adalah penyuling pil tingkat 3. Wen Lian Xi dipenuhi rasa penyesalan saat menceritakan semua yang terjadi antara dirinya dan mau uji kepada ayahnya. Dia bahkan tidak menyembunyikan fakta bahwa dia mengirim mau uji ke Hundred Flowers Manor. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang dapat memahami perasaannya. Ia telah menerima pendidikan yang baik sejak ia masih muda. Sejak kecil, dia berusaha sebisa mungkin untuk tidak memandang rendah siapapun. Bahkan jika itu adalah orang yang tidak mencolok, dia harus memberinya kesempatan. Namun, suatu kali ada kesempatan tepat di depannya tetapi dia membuangnya. Akan tetapi, dia tetap melakukan kesalahan besar saat dia membiarkan seorang pembuat pil bermutu tinggi lolos begitu saja di depan matanya. Mungkin saat dia mengejek mau uji sebagai orang yang berkulit tebal, mau uji juga sama bingungnya. Alasan mengapa dia tidak meramu pil spiritual tingkat 8 seharusnya karena dia terbiasa dengan pemurnian ramuan spiritual. Akan tetapi, dia terlalu lancang karena dia membuat kesimpulan tergesa-gesa di bidang yang tidak dipahaminya. Sedangkan untuk tingkat kultivasi mau uji, dia jelas bukan seorang dewa bumi. Mau uji pasti telah menyinggung seseorang dan terlebih lagi, dia telah merusak saluran rohnya, itulah sebabnya dia menyembunyikan tingkat kultivasinya. Jika dia bisa menyembunyikan tingkat kultivasinya, tentu saja daupilnya pun akan tersembunyi juga. Alasan mengapa dia berkata bahwa dia bisa perlahan-lahan naik ke pil monark tingkat 3 adalah untuk menguji karakternya. Kalaupun karakternya tidak cukup baik, dia tetap akan menyelinap pergi pada akhirnya. Lian Xi, cepatlah ke Hundred Flowers Manor dan bawa dia ke sini. Ibu Wen Lian Xi berkata dengan cemas karena dia tahu lebih dari siapapun, betapa pentingnya kompetisi alkimia agung domain abadi Yong Ying bagi suaminya. Mata Wen Lian Xi sedikit merah saat dia berkata dengan suara serak, Setelah aku kembali dari gunung Yong Ying terus, aku mengetahui tentang perubahan di Hundred Flowers Manor. Istana seratus bunga lenyap dalam semalam dan Mo Hu Ji mungkin terbunuh dalam kekacauan itu atau menghilang entah kemana. Mendengar perkataan Wen Lian Xi, semua orang saling berpandangan dengan cemas karena kesempatan yang ada di depan mereka hilang begitu saja. Maafkan aku, ayah. Aku tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Wen Lian Xi menatap ekspresi ayahnya yang semakin kecewa dan merasakan sakit yang tak terlukiskan di hatinya. Awalnya ia ingin membantu ayahnya, tetapi ia tidak menyangka bahwa yang dilakukannya bukan hanya tidak membantu ayahnya, tetapi malah membuat ayahnya semakin kecewa. Wen Ho melambaikan tangannya, ini bukan salahmu, kamu bisa pergi dulu. Ya, Wen Lian Xi keluar dari ruangan. Dalam hatinya, dia berpikir tentang bagaimana cara mendapatkan Mo Hu Ji kembali. Kian San, menurutmu, jika kita pergi ke pojok Yong Ying sekarang, apakah kita bisa menemukan pembuat pil bernama Mo Hu Ji? Wen Lian Xi langsung bertanya setelah mereka meninggalkan rumah pil. Kian San menggelengkan kepalanya, Nona, saya rasa kita tidak perlu pergi. Tidak perlu membicarakan kejadian di Hundred Flowers Manor, dan apakah Mo Hu Ji masih hidup atau mati? Sekalipun Mo Hu Ji masih hidup, sudut Yong Ying begitu besar, di mana kita akan menemukannya. Terlebih lagi, sesuatu yang besar terjadi di sudut Yong Ying baru-baru ini. Ada apa? Tanya Wen Lian Xi tergesa-gesa. Kian San berkata dengan lembut, ku dengar ada orang kejam muncul di sudut Yong Ying. Orang ini berasal dari wilayah setengah abadi. Ia marah karena teman-temannya ditangkap di kota Yingbian. Akhirnya, ia membawa kedua temannya dan bertempur menuju kota Yingbian. Dia tidak hanya membunuh empat orang kultifator dewa emas di kota Yingbian, dia bahkan membunuh tuan kota Yingbian, Luo Yun. Dia sekuat itu. Mungkinkah dia adalah dewa emas? Wen Lian Xi bertanya dengan kaget. Kian San menggelengkan kepalanya dan berkata, jika itu adalah dewa emas, maka tidak perlu membicarakannya. Dia hanya seorang dewa surgawi, namun dia dapat langsung membunuh seorang dewa emas. Tidak hanya itu, dia bahkan menghancurkan susunan transfer dari sudut Yong Ying ke dunia abadi. Sekarang, domain abadi Yong Ying sedang membangun jalan menuju sudut Yong Ying sebagai persiapan untuk membunuh orang ini. Wen Lian Xi tidak bertanya lebih jauh. Tiba-tiba dia teringat bahwa Mo Ji mengatakan bahwa dia juga berasal dari wilayah setengah abadi. Dia bertanya-tanya apakah dia mengenal orang kejam yang berjuang menuju kota Ying Dian. Tidak, Mo Ji tidak mungkin berasal dari alam setengah abadi. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia memiliki standar yang begitu tinggi dalam daopil. 489 Mo Ji tentu saja tidak tahu bahwa Wen Lian Xi dari kota abadi Water Ying tidak sabar untuk menemuinya. Saat ini, dia sedang duduk di depan pusaran air yang gelap gulita. Ini adalah bulan ke-6 sejak dia memasuki dasar sungai tanpa jiwa. Sungguh suatu kebetulan bahwa dia dapat menemukan tempat ini. Itu karena dia melihat sepotong Brilliant Churvet Space Gold di dekatnya. Brilliant Churvet Space Gold adalah material yang digunakan untuk menempa harta karun spasial. Tidak hanya dapat digunakan untuk menempa cincin penyimpanan, bahkan dapat digunakan untuk menempa dunia kecil. Kalau bicara secara logika, Brilliant Churvet Space Gold seharusnya tidak muncul di dasar sungai tak bernyawa. Oleh karena itu, setelah Mo Ji menemukan sepotong emas luar angkasa lengkung cemerlang, dia segera mencarinya ke seluruh area. Pada akhirnya, pusaran air hitam tiba-tiba muncul di depannya. Pusaran air hitam ini seluas lautan. Keinginan spiritualnya sama sekali tidak mampu menembusnya. Saat kehendak spiritual Mo Ji masuk, ia akan hancur total oleh pusaran air hitam. Mo Ji tidak berani memasuki pusaran air ini. Jadi, dia hanya menahan keinginan spiritualnya di depan pusaran air ini. Terlebih lagi, Mo Ji menemukan bahwa setiap kali keinginan spiritualnya dihancurkan oleh pusaran air, keinginan spiritual yang pulih akan sedikit lebih padat. Tak lama kemudian, Mo Ji menemukan bahwa pusaran air hitam ini tidak selalu ada. Setiap hari, pusaran air ini hanya akan muncul satu kali. Durasi kemunculannya juga tidak pasti. Terkadang, pusaran air ini akan muncul selama satu dupa. Di waktu lain, pusaran air ini hanya akan muncul selama puluhan tarikan napas. Namun, hal ini tidak memengaruhi pikiran Mo Ji untuk mengendalikan keinginan spiritualnya. Tinju penghancur domain dan penjara ruangnya memiliki persyaratan tinggi untuk keinginan spiritual. Semakin kuat kemauan spiritualnya, semakin kuat pula domain shattering fish miliknya. Untungnya, tidak mudah baginya untuk menemukan tempat untuk meredam keinginan spiritualnya. Bagaimana mungkin Mo Ji menyerah begitu saja? Setelah terus-menerus mengendalikan keinginan spiritualnya, keinginan spiritual Mo Ji sudah dapat merasakan sebagian energi dalam pusaran air hitam. Energi itu tampaknya mengandung spiritualitas Dao yang agung. Meskipun Mo Ji tidak berkultifasi, dia bisa merasakan bahwa tingkat kultifasinya meningkat. Pusaran air hitam di depan Mo Ji mulai berputar lebih cepat. Mo Ji juga tahu bahwa setiap kali dia mengendalikan keinginan spiritualnya, semakin cepat pusaran air itu, semakin banyak manfaat yang akan diberikannya pada keinginan spiritualnya. Ledakan. Sekali lagi, kehendak spiritual Mo Ji menembus pusaran air. Energi yang dahsyat dan mengerikan melonjak ke arahnya, dan Mo Ji merasa seolah-olah lautan kesadarannya akan terbelah. Serangkaian suara gemuruh dapat terdengar, dan rasa sakit yang hebat memenuhi pikiran dan hatinya. Mo Ji tidak tahu sudah berapa kali dia mengalami situasi seperti itu. Dia bahkan tidak bergerak, membiarkan keinginan spiritualnya menimbulkan kekacauan di dalam pusaran air. Pengalaman memberitahu Mo Ji bahwa semakin besar tekanan dan rasa sakit yang ditanggung oleh tekat spiritualnya, semakin besar pula manfaatnya. Awalnya, keinginan spiritualnya akan tertelan saat memasuki pusaran air hitam. Namun sekarang, keinginan spiritualnya dapat bertahan di pusaran air selama setengah jam. Setelah keinginan spiritualnya berangsur-angsur menipis, lautan kesadaran Mo Ji mulai terasa semakin menyakitkan. Namun, ia tahu bahwa pusaran ini akan segera berakhir. Dia membutuhkan waktu sehari untuk pulih dan melanjutkan hal yang sama besok. Pada saat ini, cahaya kemasan tiba-tiba bersinar di lautan kesadaran Mo Ji. Mo Ji merasa seolah-olah dia adalah seekor semut yang berdiri di kaki raksasa yang tak terbatas. Hanya tekanan agung itu saja yang membuat Mo Ji merasa seolah seluruh jiwanya gemetar. Di dalam cahaya kemasan itu, tampak ada jejak tangga. Mo Ji tidak tahu ke mana tangga itu mengarah, tetapi yang bisa ia rasakan hanyalah bayangan samar. Tepat saat Mo Ji ingin melihat lebih jelas tangga-tangga ini, pusaran air hitam itu menghilang tanpa jejak. Tangga emas dan semua yang dimiliki oleh kehendak spiritual Mo Ji juga menghilang. Mungkinkah ini tangga pencarian abadi yang tersembunyi di dasar sungai tak bernyawa? Mo Ji tiba-tiba berdiri. Dia belum pernah melihat tangga pencarian abadi sebelumnya, tetapi dia samar-samar bisa merasakan bahwa ini adalah tangga pencarian abadi. Perkataanku ya mungkin benar. Benar-benar ada jalan menuju dunia abadi di dasar sungai tanpa kehidupan. Mo Ji mengamati sekelilingnya dengan saksama selama beberapa saat. Ia menduga bahwa ada susunan penyembunyian tingkat tinggi di sini yang bahkan ia sendiri tidak dapat mendeteksinya. Mo Ji memutuskan bahwa ketika pusaran air itu muncul kembali besok, dia akan masuk dan melihat apakah itu benar-benar tangga pencarian abadi. Sehari berlalu dengan cepat, saat pusaran air hitam muncul kembali pada hari kedua, Mo Ji mengeluarkan perisai abadi kelas 2 dan menyerbu ke dalam pusaran air hitam. Dia telah mengamati pusaran air hitam ini selama sebulan. Dia yakin itu tidak akan cukup untuk merenggut nyawanya. Saat dia memasuki pusaran air hitam, Mo Ji merasakan kekuatan pusaran air yang kuat melingkarinya. Sekalipun kemauan rohaninya telah ditempa dalam pusaran air ini selama lebih dari sebulan, dia masih belum mampu mengendalikan perisai abadi di tangannya. Perisai abadi itu tersapu oleh kekuatan pusaran air yang kuat. Jejak kehendak spiritual yang ditinggalkannya pada perisai itu juga hancur oleh pusaran air. Bang, tepat saat Mo Ji sedang khawatir, dia mendarat di tanah. Di bawah kakinya ada hamparan pasir hitam. Di belakangnya, masih ada pusaran air. Mo Ji menduga bahwa dia seharusnya masuk dari pusaran air di belakangnya. Sekitar 3 hingga 4 meter di depannya, ada tangga yang menanjak ke atas. Di ujungnya ada hamparan kabut. Tangga ini berwarna emas, mirip dengan gua abadi emas yang ditinggalkan leluhur kuya. Kehendak spiritual Mo Ji mencoba mendarat di tangga. Dalam sekejap, kehendak spiritual itu ditolak oleh kekuatan tak terlihat di tangga. Ini seharusnya adalah tangga pencarian abadi. Mo Ji tidak mencoba menaiki tangga pencarian abadi. Ia memutuskan untuk kembali terlebih dahulu. Saudara Tong, aku tidak menyangka kau akan selangkah lebih awal dariku. Setelah abakus keluar dari tanah abadi, orang pertama yang dilihatnya adalah Tong Ye. Aura abadi Tong Ye terkondensasi. Selain itu, aura daunnya juga terguncang. Jelas, dia telah memadatkan kisi abadinya. Saya hanya beberapa hari lebih awal dari Anda. Saya melihat bahwa kisi abadi Anda lebih padat daripada kisi abadi saya. Tong Ye tertawa. Dia mengerti bahwa semakin banyak batu kisi abadi yang digunakan untuk memadatkan kisi abadi seseorang, semakin padat pula kisi abadi seseorang. Kepala sekte tidak ada. Abakus juga menebak bahwa kisi abadi miliknya lebih padat daripada milik Tong Ye. Kepala sekte pasti sudah pergi mencari jalan menuju dunia abadi. Suara kuya terdengar. Aura abadi di sekelilingnya bahkan lebih pekat. Jelas, dia telah memadatkan kisi abadinya dengan sempurna. Aku penasaran apakah rumor tentang sungai tanpa jiwa yang memiliki jalur menuju dunia abadi itu benar. Sekarang setelah kita semua memadatkan kisi abadi kita, kita tinggal menggunakan tangga pencari abadi untuk memasuki dunia abadi. Tong Ye berkata dengan santai. Kuya menggelengkan kepalanya, kita telah membuat keributan besar di kota Yingbian. Kita telah menghancurkan susunan transfer dari kota Yingbian ke dunia abadi. Kita bahkan telah membunuh beberapa kultifator dewa emas. Dunia abadi tentu saja tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Terlebih lagi, Yong Ying Immortal Domain selalu waspada terhadap para kultifator dari Half Immortal Domain. Oleh karena itu, tangga pencarian abadi tidak aman bagi kita. Saat seseorang menghalangi tangga pencarian abadi, kita akan langsung masuk ke dalam jebakan. Saat Kuya selesai berbicara, ruang di luar tanah abadi berfluktuasi. Beberapa saat kemudian, sosok Mouji muncul di tanah abadi. Sepertinya kisi abadi setiap orang sangat padat. Mouji tidak memadatkan kisi abadi miliknya. Namun, penilaiannya jelas tidak buruk. Sekali melihat Kuya dan kawan-kawan, dia bisa tahu bahwa kisi abadi mereka tidak buruk. Kepala Sekte, Kuya berkata bahwa kau pergi mencari jalan menuju dunia abadi. Bagaimana? Melihat Mouji kembali, Tong Ye bertanya dengan tergesa-gesa. Mouji mengangguk, seharusnya aku sudah menemukannya. Jika sudah waktunya, semua orang harus pergi dan melihatnya. Oh benar, mulai sekarang, semua orang harus saling memanggil sebagai saudara senior dan junior. Bahkan setelah Sekte Tianji berdiri, kita akan tetap menjadi saudara senior dan junior. Senior Lou dan Jiaki belum memadatkan kisi abadi mereka. Sudah selesai. Lou Chuanhe dan Jiaki berjalan keluar bersama. Di belakang mereka, Han Kingru, yang menerima pesan Mouji, juga berjalan keluar. Senior Lou harus menjalani kesengsaraan surgawi abadi, jadi dia tertinggal selangkah. Kuya menjelaskan di sampingnya. Saya rasa saya telah menemukan tangga pencarian abadi dari sungai tak bernyawa menuju dunia abadi. Ketika semua orang mencapai dunia abadi, harap perhatikan keberadaan kalian. Meskipun saya tidak tahu mengapa wilayah abadi Yong Ying ingin berurusan dengan para kultifator jenius dari wilayah setengah abadi, kita masih belum memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Aku tidak bisa pergi ke dunia abadi untuk saat ini. Setelah aku sampai di dunia abadi, aku akan menghubungi semua orang. Melihat semua orang telah berkumpul, Mouji berkata langsung. Kakak Mo, mengapa kamu tidak pergi ke dunia abadi? Jiaki bertanya dengan rasa ingin tahu. Mouji berkata tanpa daya, saya pikir mungkin ada masalah dengan teknik kultifasi saya. Saya belum mampu memadatkan kisi abadi saya. Namun, tidak perlu khawatir. Saya yakin saya akan segera menyelesaikan masalah ini. Setelah berkata demikian, Mouji menatap Kuya dan berkata, Kuya, jangan sampai ada yang tahu kalau kita berasal dari wilayah setengah abadi. Namun pada kenyataannya, orang-orang tidak hanya tahu tentang saya, mereka bahkan tahu tentang kapal penyeberangan abadi kami. Mereka bahkan tahu bahwa kami membawa sejumlah besar batu kisi abadi. Saya ingin mendengar pendapat Anda. 490. Mata Kuya dipenuhi rasa terima kasih saat dia berkata, terima kasih telah menanyakan pertanyaan ini padaku. Mouji tahu apa yang dimaksud Kuya. Dulu ketika mereka menyelamatkan Lou Chuan He, hanya Kuya dan Master Pu Zi yang tidak ikut. Oleh karena itu, dia dan Master Pu Zi patut dicurigai. Mouji memberinya batu kisi abadi dan bahkan menanyakan hal ini padanya, yang berarti dia mempercayainya sepenuhnya. Kita semua berada di pihak yang sama, silakan sampaikan pendapatmu. Mouji menganggup ke arah Kuya, memberi isyarat agar dia tidak khawatir. Dia juga tahu bahwa jika Kuya pergi menyelamatkan Lou Chuan He, dia pasti tidak akan berakhir seperti Tong Ye dan kawan-kawan, menyelinap ke kota Yingbian tanpa ketahuan. Kuya menjawab dengan, N, dan berkata, Setelah aku meninggalkan sungai tak bernyawa menuju kota Yingbian, aku menemukan bahwa sesuatu telah terjadi pada semua orang. Saya mulai menyelidiki masalah ini, dan juga mencari kesempatan untuk menyelamatkan Abakus dan kawan-kawan. Setelah itu, ketika saya mengetahui bahwa hanya Master Pu Zi dan saya yang tidak pergi ke kota Yingbian, saya mulai mencurigai Master Pu Zi. Jantung Mouji berdebar kencang. Sejujurnya, dia paling curiga pada Master Pu Zi. Hal ini karena Master Pu Zi sangat menginginkan kapal penjelajah Abadi, dan Master Pu Zi sangat jelas mengenai batu kisi Abadi yang diperoleh tim mereka. Terlebih lagi, Kuya telah menemukan jejaknya di jurang Abadi. Saat itu, kultivasi dan pengalaman Master Pu Zi lebih tinggi dari Kuya, dan dia bahkan mengendalikan seluruh kapal penyeberangan Abadi. Secara logika, dia seharusnya menemukannya. Karena Master Pu Zi sudah menemukannya, maka fakta bahwa ia menyeberangi jurang Abadi sendirian menuju domain setengah Abadi bukan lagi rahasia. Pada kenyataannya, memang ada orang yang mengetahui bahwa ada seorang Dewa Bumi di domain setengah Abadi yang melintasi jurang Abadi. Namun dari kata-kata Kuya, sepertinya Master Pu Zi tidak mengkhianati tim mereka. Setelah itu, saya mengetahui bahwa Master Pu Zi tidak punya alasan untuk mengkhianati tim. Sekalipun dia melakukannya, motifnya hanyalah kapal penjelajah Abadi. Saat itu, kapal penyeberangan Abadi berada di tangan Senior Lou, dan Senior Lou telah dipenjara di kota Yingdian. Bahkan jika Master Pu Zi mengungkapnya, dengan kemampuannya, dia tidak akan bisa mendapatkan kapal penyeberangan Abadi dengan kota Yingdian. Kuya tidak melanjutkan, tetapi Mou Ji mengerti maksudnya. Kesimpulan Kuya memang masuk akal, tetapi Mou Ji yakin bahwa orang seperti Master Pu Zi pasti mempunyai caranya sendiri jika ingin membuat kesepakatan dengan kota Yingdian. Saat ini, dia tidak yakin apakah Master Pu Zi telah mengkhianati tim, jadi dia tidak mengatakan apapun. Mou Ji tidak mengatakan apa-apa. Hanya sedikit dari mereka yang tahu bahwa kapal penyeberangi Abadi itu bersama Lou Chuan He. Ketanyaannya, saat dia memperoleh cincin penyimpanan Luo Yun, tidak ada kapal penjelajah Abadi di dalamnya. Ada tumpukan besar ramuan dan biji Abadi di dalam cincin penyimpanan Luo Yun. Ada juga tumpukan kristal Abadi bermutu tinggi, tetapi tidak ada kapal penyeberangan Abadi. Saudara Kou Yuan meninggal karena aku. Terlepas dari apakah Master Pu Zi adalah orang yang membocorkan informasi tersebut, aku pasti akan menanyakannya secara pribadi di masa mendatang. Jika dia benar-benar melakukannya, aku, Lou Chuan He, pasti akan membalaskan dendam kakak Kou Yuan bahkan jika aku harus menyerahkan segalanya. Lou Chuan He juga curiga pada Master Pu Zi. Ku ya ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, kita masih belum tahu apakah saudara Kou Yuan telah jatuh. Mou Ji mengangkat tangannya untuk menyelap perkataan Ku ya, urusan ini berakhir di sini. Semua orang, ikuti aku ke tangga pencarian Abadi di dasar sungai tak bernyawa. Di dunia Abadi, langit itu luas dan lautan itu luas. Yang terpenting adalah meningkatkan kekuatanmu. Mou Ji tahu bahwa Ku ya curiga pada Kou Yuan, tapi dia yakin bahwa Kou Yuan jelas bukan pengkhianat. Terlepas dari apakah Kou Yuan telah jatuh atau tidak, Kou Yuan bukanlah seorang pengkhianat. Setengah bulan kemudian, orang banyak tiba di depan pusaran air hitam itu. Mou Ji pernah memasukinya sekali sebelumnya. Ia tahu bahwa pusaran air hitam ini tampak mengerikan, dan bahkan dapat melahap kehendak spiritual, tetapi pada kenyataannya, pusaran air itu tidak menimbulkan banyak ancaman. Di bawah pimpinan Mou Ji, kerumunan itu memasuki pusaran air hitam. Saya pernah ke tangga pencari Abadi di sudut Yong Ying sebelumnya. Tangga pencari Abadi itu berwarna abu-abu samar, tetapi tangga pencari Abadi ini sebenarnya berwarna emas. Han Qingru segera berkata saat dia melihat tangga pencarian Abadi yang miring ke atas dan memancarkan aura keabadian yang tak terbatas. Biar aku coba dulu. Setelah itu, Abakus melangkah ke tangga pencarian Abadi. Kehendak spiritual Mou Ji masih ingin mengikuti Abakus untuk melihat bagaimana Abakus akan melangkah ke tangga pencarian Abadi. Namun, ia segera menyadari bahwa itu tidak berguna. Kehendak spiritualnya juga didorong menjauh oleh tangga pencarian Abadi. Abakus tidak bergerak cepat di tangga pencarian Abadi. Meski begitu, dia segera menghilang dari pandangan Mou Ji. Tak lama kemudian, bahkan auranya pun menghilang sepenuhnya. Sepertinya ini benar-benar tangga pencarian Abadi. Kita bisa memasuki dunia Abadi dari sini, kata Han Qingru sambil melihat Abakus yang menghilang. Saudara magang junior Mo, aku akan pergi ke dunia Abadi terlebih dahulu. Aku akan menunggumu. Lo Ucuan He sama sekali tidak ragu. Dia sangat jelas tentang kemampuan Mou Ji. Entah itu ngarai angkasa atau domain setengah Abadi, bukankah Mou Ji tetap pergi pada akhirnya? Sekarang dia berada di sudut Yong Ying, Mou Ji pasti akan pergi. Dia harus bergegas ke dunia Abadi untuk berkultivasi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengimbangi adik magang juniornya ini. Kakak seperguruan Mo, aku juga akan pergi. Setelah Kuya memberi hormat pada Mou Ji, dia mengikuti Lo Ucuan He menaiki tangga pencarian Abadi. Setelah Kuya dan Lo Ucuan He menghilang ke dalam tangga emas, Tong Ye juga datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Setelah Tong Ye menghilang dari tangga pencarian Abadi, Ji Aki sebenarnya tidak naik. Mou Ji menatap Ji Aki dengan ragu dan bertanya, adik magang junior Ji Aki, mengapa kamu tidak naik? Mo Uji adalah kepala sekte Tianji. Karena Ji Aki memanggilnya sebagai kakak senior, tentu saja dia tidak bisa memanggil Ji Aki sebagai kakak senior. Ji Aki ragu-ragu saat melihat Han King Ru. Setelah beberapa saat, dia berkata, Saudara Mo, saya akan pergi ke dunia Abadi sekarang. Hanya itu saja, hanya itu saja. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, Ji Aki akhirnya menghela nafas dan membungkuk pada Mo Uji, Kakak Mo, maafkan aku. Setelah berkata demikian, dia buru-buru berbalik dan melangkah menuju tangga pencarian Abadi. Mo Uji menatap Ji Aki yang menghilang dan berkata dengan ragu, apa yang harus dia sesali. Han King Ru tiba-tiba berkata, mungkinkah dia orang yang mengkhianati timu? Mo Uji menggelengkan kepalanya, tidak, Ji Aki punya harga dirinya sendiri. Dia pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Oh benar, Saudari Magang Senior King Ru, kau juga harus naik ke tangga pencarian Abadi. Aku akan tinggal di sini dan meneliti untuk beberapa waktu. Aku yakin aku akan dapat memadatkan kisi Abadiku segera. Mo Uji tidak menyombongkan diri. Dia mampu berkultivasi tanpa akar spiritual. Sekarang dia berada di tahap surgawi Abadi, dia tidak percaya bahwa dia tidak akan mampu memadatkan kisi Abadinya. Betapapun sulitnya memadatkan kisi Abadi, dapatkah itu lebih sulit daripada berkultivasi tanpa akar spiritual? Adik Magang Junior, kalau bukan karena kamu, aku pasti sudah jatuh. Han King Ru sepertinya ingin mengatakan sesuatu kepada Mo Uji. Namun, setelah mengatakannya, dia tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Dia mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Mo Uji, ini adalah beberapa ramuan spiritual yang aku kumpulkan dari Hundred Flowers Manor. Semuanya adalah ramuan spiritual tingkat rendah. Aku tidak membutuhkannya di sisiku, jadi aku akan memberikannya kepadamu. Mo Uji tidak berdiri dalam upacara. Dia siap belajar cara meramu pil Abadi. Ramuan spiritual tingkat rendah ini cocok untuknya. Melihat Mo Uji menyimpan cincin penyimpanan itu, Han King Ru terdiam. Setelah sepuluh tarikan napas, dia menatap Mo Uji dan berkata, Adik Magang Junior, aku akan menunggumu di dunia Abadi. Setelah itu, dia berbalik dan melangkah ke tangga pencarian Abadi. Tak lama kemudian, dia menghilang di ujung tangga pencarian Abadi. Mo Uji menggelengkan kepalanya dan mengirim cincin penyimpanan itu ke dunia Abadi miliknya. Dia tidak mencoba menaiki tangga pencarian Abadi lagi. Bukan saja dia tidak memadatkan kisi Abadinya, dia bahkan tidak memiliki domain Abadi Surgawi. Saat dia naik, dia akan didorong turun oleh tangga pencarian Abadi. Namun, Mo Uji tidak pergi begitu saja. Dia bahkan tidak meninggalkan tempat ini. Sebaliknya, dia memilih sudut dan memasuki dunia Abadi miliknya. Pada saat ini, dia memiliki cincin penyimpanan beberapa Dewa Emas dan setumpuk besar cincin Dewa Surgawi. Dia siap untuk memilah semua hal itu dan mulai mempelajari Daupil. Setelah ia berhasil meramu Pil Abadi, ia akan mengubah semua ramuan Abadi tingkat rendah menjadi Pil Abadi. Kemudian, ia akan mencoba memadatkan kisi Abadinya.